Hukum Tentang Negara Fakultas Hukum Universitas di Penegoro, yang mana pada saat ini bertugas sebagai Master of Ceremony pada acara webinar siang hari ini. Adapun sebelum memulai acara, maka kiranya kita awali terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun kepada seluruh peserta webinar dihadapan dalam posisi tegak, dan kepada operator dipersilahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah selesai dan dilanjutkan di dalam hati. beranjak ke acara berikutnya, yakni penyampaian sambutan dan pembukaan webinar oleh Prof. Dr. Retno Saraswati SHM HUM, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas di Penegoro. Kepada Prof. Retno, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Mas Gilang. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Yang pertama ada Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH. Beliau adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian juga sebagai sekjen asosiasi pengajar hukum tata negara, hukum administrasi negara Indonesia. Kemudian yang kedua yang saya hormati, Pak Dr. Ruperia, SHMH. Beliau adalah Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumulham Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Dr. Viviana Wisraini, SHMH. Beliau adalah pengajar hukum di Fakultas Hukum Undip, khususnya mengajar mengenai Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian yang saya hormati, Kap Kap Hukum Tata Negara, Ibu Sekar Anggut Gading Biniwih SHMH. Kemudian juga Bapak Moderator, Bapak Indarja, SHMH. Kemudian juga seluruh pangitia yang melikuti seluruh dosen HTN, Fakultas Hukum Undip, dan juga adik-adik dari Himabatara. Terima kasih yang telah turut mensukseskan acara webinar pada siang hari ini. Dan tak lupa seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Ini kalau saya lihat dari universitas-universitas sampai Aceh, sampai Jambi, dan lain sebagainya. Ini terima kasih partisipasinya. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mendapatkan materi dengan sebaik-baiknya, dengan diskusi sebaik-baiknya, sehingga pemahaman kita, pengkayaan pengetahuan kita tentang bagaimana nanti urgensi perubahan Undang-Undang P3 ini nanti bisa memberikan satu nomor yang terbaik. Bapak-Ibu sekalian, tema pada siang hari ini tentu sangat menarik, karena ini termasuk isu yang hangat. Ini juga berangkat dari apa yang diputuskan oleh MK, Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata model Omnibas Law ini juga belum diatur di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang 12 ini merupakan satu-satunya pedoman, salah satunya standar di dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara model Omnibas Law ini juga belum dikenal di dalam Undang-Undang. Nah, tentang perubahan ini saya kira sesuatu yang wajar, karena ada hal yang baru, perkembangan-perkembangan baru, padahal di dalam peraturan perundang-undangan kita juga belum menata sampai ke situ. Maka ini sesuatu hal yang wajar saja di dalam perkembangan hukum di Indonesia, di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, untuk menata bagaimana sistem hukumnya yang lebih baik, saya kira ini sesuatu yang biasa dan wajar saja. Cuma masalahnya nanti kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini yang terus menjadi polemik. Jangan sampai perubahan Undang-Undang ini juga semata-mata hanya untuk mengakomodir apa yang menjadi permasalahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tentu Undang-Undang Cipta Kerja ini juga harus banyak pembenahan-pembenahan secara material, secara substansial. Kalau di Undang-Undang P3 ini kan hanya prosesnya. Prosesnya, metode pembentukan peraturan perundang-undangan, makanya nanti kalau ini memang ada wacana ke sana, saya kira sah-sah saja, karena memang ada sesuatu yang baru, selama ini nanti ditata dengan baik. Jangan sampai ini menjadi alat politik untuk menghalalkan semuanya. Tentu ini harus diperhatikan asas-asas yang harus diperhatikan. Utamanya adalah untuk bagaimana negara Indonesia ini bisa memberikan satu pedoman yang bagus dan pasti, dan kemudian secara substansial pastilah ini demi keamanan bangsa dan negara dalam segala aspek. Aspek sumber daya alam, aspek ketenaga kerjaan, aspek pendidikan, aspek pertahanan, semuanya. Ini ada sisi-sisi pengamanan dalam kerangka untuk melindungi bangsa dan negara kita demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, kalau lihat semacam ini, prinsip-prinsip semacam ini, saya kira ini juga nanti harus jangan sampai diapekan di dalam model-model yang nanti akan diakuk. Bapak-Ibu sekalian, tentu di dalam menata sistem hukumnya, sistem politik, sistem demokrasi di dalam negara yang terus berkembang, saya kira ini juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Jangan sampai peraturan-peraturan yang ada ini ketinggalan. Sementara kita sudah berlari berjalanan, tentu hukum yang ada ini harus juga mengikuti dan sebagai pengaman, pengaman segala hal. Pengaman segala hal, tidak hanya memberikan satu kepastian, tapi juga memberikan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia, bagi umat manusia, bagi seluruh masyarakat Indonesia, kepentingan bangsa Indonesia. Dan juga bisa menciptakan keadilan, itu utamanya. Jadi pokok-pokok ini yang harus diperhatikan, jangan sampai model yang nanti kemungkinan nanti akan dimasukkan di dalam perubahan undang-undang P3 ini menjadi satu politik saja, tetapi rambu-rambu secara suktansial juga harus diperhatikan untuk pengamanan. Sebetulnya banyak sekali tentang wacana-wacana materi yang akan dilakukan perubahan di dalam undang-undang P3 ini terkait dengan misalkan perkembangan partisipasi masyarakat yang seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana jenis peraturan perundang-undangan di luar hiragia ini juga masih mengumurkan problem-problem. Dengan adanya nanti paparan dari semua narasumber ini diharapkan nanti bisa memberikan pencerahan, dengan diskusi juga nanti kita bisa berdukar pilih-pilihan dan akhirnya memberikan satu solusi yang bagus. Akhirnya nanti catatan-catatan penting ini bisa disampaikan kepada pembentuk undang-undang agar siang ini tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, bagi pengembangan hukum tata negara di Indonesia, terutama perundang-undangannya, tetapi juga berguna bagi kedepan bangsa Indonesia di dalam menata sistem hukumnya. Agar sistem hukum Indonesia nanti bisa terarah, terpadu, bisa mengamankan dalam segala hal, terutama kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Karena kalau kita lihat sistem hukum Indonesia walaupun sudah bagus, tapi terus akan ditata untuk menuju kepada sesuatu sistem hukum yang seperti kita harapkan, sistem hukum yang berdasarkan pada Pancasif yang bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya kira itu saja Bapak-Ibu sekalian apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti catatan-catatan itu bisa disampaikan sekali lagi kepada Pembentuk Undang-Undang yang sebagai juga pengkayaan, sebagai wacana, kemudian juga sebagai perbandingan untuk konsep-konsep apa yang nanti bisa dimasukkan. Bapak-Ibu sekalian, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua di dalam upaya-upaya kita juga untuk ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan manfaat kita semua dan saya mengucapkan selamat berwebinar. Semoga nanti bisa berjalan mancar dan bisa memberikan manfaat. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kiranya kami ucapkan kepada Profesor Retno Saraswati Esa Imhum atas sambutan yang sangat hangat. Baik, sebagaimana yang kita tunggu-tunggu, acara selanjutnya yakni penyampaian materi oleh masing-masing narasumber yang sangat berkompetensi dalam membahas tema pada hari ini. Hadirin sekalian, pada webinar hari ini terdapat tiga pembicara. Yang pertama adalah Ibu Dr. Viviana Wisnaini Esa Imhum selaku pengajar hukum perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Tipinogoro yang akan membahas mengenai urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono Esa Imha selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga sekaligus sebagai Sekjen APHTN Han yang akan membahas mengenai jalan panjang perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Robiria Esa Imha selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI yang akan membahas mengenai problematika dan polemik keberjalanan proses pembentukan RUU perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak lupa, para pembincaran nantinya akan dimoderatori oleh Bapak Inderja Esa Imha. Maka demikian, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Inderja Esa Imha. Nama Bapak Inderja Esa Imha, beliau memiliki rewaih pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Jepunegoro dan juga S2 di Fakultas Hukum Universitas Jepunegoro dan beliau juga sempat menjebat sebagai Sekretaris Kepala Bagian Hukum Tata Negara sejak 2009 hingga 2015. Terima kasih. 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 Baik, kemudian tidak lupa, para pembicaraan nantinya akan dimoderatori oleh Bapak Inderja Esa Imha. Maka demikian, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Inderja Esa Imha. Nama Bapak Inderja Esa Imha, beliau memiliki rewaih pendidikan di S1 Fakultas Hukum Universitas Jepunegoro dan juga S2 di Fakultas Hukum Universitas Jepunegoro dan beliau juga sempat menjebat sebagai Sekretaris Kepala Bagian Hukum Tata Negara sejak 2009 hingga 2015 dan beliau juga mengampu beberapa mata kuliah seperti Hukum Tata Negara, Perancangan Hukum, Ilmu Negara, dan beberapa mata kuliah lainnya. Demikian kiranya perkenalan singkat dari Bapak Inderja. Kemudian penyampaian materi seluruhnya akan dimoderatori oleh Bapak Inderja Esa Imha. Kepada beliau, waktu dan layar saya sepenuhnya persilahkan. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar. Terutama ini untuk Bapak Ibu Narasumber, saya Sapa. Ibu Dr. Hizyana Wisna ini. Bapak Dr. Bayu. Selamat siang Bapak Bayu. Data Dr. Robiria. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Inderja. Ini S.H.M. HUM. Beliau lahir di Semarang 1 Agustus 1962. Riwayat Pendidikan. S1 Fakultas Hukum Mundip. S2 Program Magister Ilmu Hukum Mundip. S3 Program Doktor Ilmu Hukum Mundip. Pengalaman Jabatan. Koordinator Lab Non Litigasi. Regul Drafting. Pusat Data dan Informasi Fakultas Hukum. Koordinator Penelitian Sekretaris Akademik Program Magister Ilmu Hukum. Sekretaris Program Magister Kematariatan dan juga Sekretaris Komisi 2 Senat Akademik Undip. Beberapa mata kuliah yang beliau ampuh ada Hukum Tata Negara, Otonomi Daerah, Perancangan Hukum, Kemahiran Non Litigasi, Hukum Peradilan Konstitusi, Pancasila dan Keluarga Negaraan, Perbandingan HTN, Hukum Konstitusi, TPH, dan Hukum Pemilu dan Demokrasi. Kemudian organisasi ada beberapa yaitu Pusat Kajian Konstitusi FH Undip, DPP Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, DPP Asosiasi Pengajar HTN HAN, dan DPD Jateng Asosiasi Pengajar HTN juga. Kemudian yang kedua, Bapak Dokter Bayu Dwi Anggono SHMH, beliau lahir Sidoherjo 23 Juni 1982, masih sangat mudah beliau ini. Kemudian latar belakang pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember, S2 Magister Hukum Universitas Indonesia, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan non-formal luar biasa banyak sekali, ini banyak yang berkaitan dengan legal drafting, baik di Jepang, Jerman, Belanda, Korea, Bangkok, dan lain-lain. Kemudian beberapa buku yang diterbitkan, luar biasa juga, ada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Pemerintahan Daerah, Teori Hukum Konstitusi, dan masih banyak lagi. Baik artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional juga cukup banyak. Beliau saat ini juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan juga Sekjen Asosiasi Pengajar HTN. Demikian yang terakhir, Bapak Dr. Haroberia SHMH, ini beliau lahir di Bingkudu atau Bukit Tinggi 23 April 1970. Kemudian pendidikan formal, S1 FH Unis Tangerang, S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ini beliau kumplot. S3 program dokter ilmu hukum, ini juga Universitas Indonesia, beliau juga kumplot. Pengalaman kerja banyak sekali, ini terkait sama hukum kesehatan, hukum perundang-undangan di berbagai lembaga. Ada di Departemen Kesehatan, ada di Kemenkes, ada di Kemenkum Guruntalo. Kemudian jabatan beliau terakhir adalah Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Kemenkum HEM RI. Kemudian di samping itu beliau juga dosen di beberapa perguruan tinggi, yaitu di Guruntalo, dan juga di PASSA UI, di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Demikian kurikulum Vitae dari tiga narasumber kita. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita masing-masing alokasikan waktu 20 menit bagi beliau bertiga. Yang pertama, Bu Dr. Viviana dengan judul Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kami persilahkan, Bu Viviana dengan waktu 20 menit. Terima kasih, Pak Inderja, selaku moderator. Yang terhormat, Ibu Dekan Fakultas Hukum Undi. Bapak Dr. Lepno Saraswati S.H.M.H. Yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono S.H.M.H. Dan Bapak Dr. Roberia S.H.M.H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat siang. Perkenankan saya sebagai tuan rumah ini, saya mohon maaf ya karena sebagai tuan rumah, tapi mengawali lebih dahulu untuk menyampaikan materi webinar pada siang hari ini. Di sini saya mendapat tugas dari Pak Nidia untuk menyampaikan materi terkait dengan Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut tradisi Eropa Kontinental atau yang sering disebut dengan civil law system. Di mana dalam civil law system ini mementingkan atau lebih mementingkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis dibandingkan dengan keputusan-keputusan hakim. Nah, sebagaimana kita ketahui dengan adanya reformasi, maka terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana dalam pasal 22A ini mengakomodir tadi mengenai civil law system, di mana pasal 22A ini mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undang ini harus dibentuk dalam suatu undang-undang. Berdasarkan latar belakang itu, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam perjalanannya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2004 ini terjadi banyak materi yang ternyata kurang sempurna, sehingga kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ini juga dirubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah kemudian dalam perkembangan terakhir, ada wacana untuk merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Nah ini yang menjadi pokok masalah adalah apa sih urgensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi apa namanya, jadi tadi pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memerintahkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam satu Undang-Undang dan ini menjadi latar belakang atau dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah dalam perjalanannya kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini dirubah atau bukan dirubah, dicabut, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hal yang sama. Nah kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini juga dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah dalam perkembangan terakhir ini walaupun sudah terjadi perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada wasana untuk merubah lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Nah yang akan kita bahas bersama dalam pertemuan kali ini adalah apa sebetulnya urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah tadi sudah sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini merupakan perintah. Jadi pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu merupakan perintah dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 dan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000. Mungkin kita kembali ke belakang dulu ya mengapa pada waktu itu perlu dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama adalah dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi pergeseran kemenangan pembentukan Undang-Undang dari Presiden ke DPR. Jadi kalau tadinya kemenangan membentuk Undang-Undang ada pada Presiden yang artinya bahwa aturan-aturan itu suka yang untuk Presiden. Kemudian dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini kemenangan membentuk Undang-Undang beralih ke DPR. Kemudian yang kedua, masih tersebarnya peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam berbagai jenis peraturan. Kemudian yang ketiga, diperlukan cara dan metode yang pasti, bagus, dan standar dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu, peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu tersebar di berbagai aturan. Jadi ada Undang-Undang, bahkan ada keputusan Presiden, ada instruksi Presiden, bahkan ada Undang-Undang yang merupakan warisan dari kolonial. Nah dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini, kemudian semua peraturan perundang-undang itu tidak berlaku lagi. Sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada waktu itu merupakan satu-satunya peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu merupakan pedoman baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, itu Burkhard Krems mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu menyangkut isi peraturan, bentuk dan susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, proses dan prosedur pembentukan peraturan. Di mana hal ini semua terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi menurut Krems bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu menyangkut isi peraturan, kemudian bentuk dan susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, prosedur dan proses pembentukan peraturan, di mana hal ini itu sangat terat kaitannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, ini ada saya menampilkan dua pendapat. Yang pertama dari IC Van Der Vais, IC Van Der Vais, di mana membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik itu meliputi asas formal, yang terdiri dari asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, asas konsensus, kemudian asas material, terdiri dari asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum, sesuai dengan keadaan individual. Yang kedua, pendapat dari Hamid S. Atamini, yang mengatakan bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang takut, itu bisa dibisahkan menjadi dua, yaitu asas formal, yang terdiri dari asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, asas dapat dikenali, kemudian dalam asas material, melikuti asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, kemudian asas sesuai dengan hukum dasar negara, asas sesuai dengan prinsip selingkuh negara berdasar atas hukum, dan asas sesuai dengan prinsip-sinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Nah, sebetulnya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini juga memasukkan asas-asas ini menjadi salah satu norma dalam Undang-Undang tersebut. Nah, konsekuensi dengan dimasukkannya asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik maupun asas materi muatan, maka dalam menyusun norma dalam Undang-Undang ini juga harus mengacu pada asas-asas tersebut. Kemudian kalau kita melihat pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, itu banyak kelemahannya. Banyak kelemahannya. Yang pertama, bahwa materi banyak yang menimbulkan kerancuan atau multikaksir, sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Nah, ini kalau saya mengatakan ini tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian yang kedua, teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten, dan ini tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Kemudian ketiga, terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perkembangan-undangan. Menurut saya ini juga tidak sesuai dengan kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Dan yang keempat, pengurian materi sesuai dengan yang diatur dalam pihak-pihak web, sesuai dengan sistematika. Jadi ini tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Nah, kemudian ada upaya untuk menyempurnakan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Tetapi ternyata upayanya itu tidak berkaitan dengan kelemahan yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin ini dilewati saja. Kemudian kita lanjut mengenai kelemahan ini. Jadi kelemahan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 kemudian diantisipasi dengan materi matang baru. Tetapi di sini saya melihat tidak semuanya kelemahan-kelemahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 itu diakomodit dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, dengan perubahan, bukan perubahan, dengan pencapit Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini juga mengandung banyak kelemahan. Di sini saya menghidup dari pendapat Dr. Bayu, Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH dalam Bukun yang menilai penataan peraturan perundang-undangan, menurut Dr. Bayu bahwa kelemahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu yang pertama menyangkut hirarti peraturan perundang-undang yang tidak silas. Dimana menurut Dr. Bayu ada peraturan-peraturan yang tidak masuk dalam hirarti, padahal sering sekali peraturan itu dibuat. Misalnya peraturan menteri, itu kalau kita melihat pada hirarti ada di mana. Karena kalau melihat pada ketentuan pasal UPS, itu kan peraturan paling rendah adalah perda, perda kabupaten-kota. Tapi peraturan menteri ini hanya dikatakan di pasal 8 R1 yang mengatakan bahwa menteri itu juga punya kewenangan mengeluarkan peraturan. Kemudian yang kedua, tidak membedakan peraturan yang mengikat secara umum dan peraturan yang bersifat intern. Jadi sekali lagi terkait dengan pasal 8 R1 dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, itu memberi kewenangan kepada lembaga-lembaga negara untuk membentuk peraturan. Di mana peraturan-peraturan itu tidak jelaskan apakah peraturan itu dapat mengikat secara umum atau hanya penginteran saja untuk lembaga yang bersangkutan. Misalnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung. Itu apakah memang berlaku mengikat secara umum atau hanya untuk penginteran saja. Kemudian juga yang ketiga, pemberian kewenangan kepada lembaga peraturan untuk membentuk peraturan, ini tidak sesuai dengan asas kelembagaan atau pejabat kementuk yang tepat. Karena menurut Dr. Bayu bahwa lembaga peraturan seperti mahkamah agung dan mahkamah konstitusi itu harusnya kan peraturannya tidak mengikat secara umum. Kemudian yang keempat adalah tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undang yang juga tidak sesuai dengan asas tidak dapat dilaksanakan. Karena dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang ini tidak mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara walaupun ada di aturan tetapi tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa menyebabkan bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 itu tidak dapat dilaksanakan. Karena bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan harus berlandaskan pada tiga asas yaitu filosofis, juridis, dan sosiologis. Kemudian yang kelima masalah harmonisasi yang hanya berlaku untuk RPU, RPP, RPP, dan PERDA. Jadi padahal kan banyak sekali peraturan-peraturan menteri yang bertentangan dengan peraturan tingkat atasnya. Tapi di sini tidak disarakan untuk melakukan harmonisasi. Kemudian minimnya ruang partisipasi publik. Ini juga tidak sesuai dengan asas dapat dilaksanakan dan asas kekebukaan. Kemudian tidak adanya keharusan dan mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan. Ini karena tidak mengatur mengenai legislative review dan executive review. Dan ini menurut saya tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan. Kemudian materi muatan baru, dan perubahan Undang-Undang 15 tahun 2009, gelas ini hanya berisi mekanisme pembahasan RUU yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam satu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya. Artinya tidak putus ya, walaupun berganti Presiden, berganti DPR itu harusnya dibahas kembali. Nah, jadi dari semua yang saya sampaikan tadi, urgensi perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, menurut saya karena yang pertama, materi muatan itu, beberapa materi muatan tidak sesuai dengan beberapa asas membentukkan peraturan perundang-undang yang baik dan asas materi muatan. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa karena ini menjadi suatu norma, maka ketika membentuk peraturan perundang-undang yang juga harus berlandaskan pada asas-asas tersebut. Kemudian yang kedua adalah implikasi dari keputusan MK nomor 91 PUU 18 2020 terhadap permohonan usi formel Undang-Undang nomor 17 tahun 2020 tentang cipta kerja, ini semakin membuat pentingnya atau urgensi perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Karena Undang-Undang cipta kerja ini merupakan Undang-Undang Omnik Baslau, di mana proses pembentukannya tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya mengingatkan bahwa para peserta, Bapak Ibu dosen maupun para mahasiswa nanti silakan menanggapi ataupun bertanya. nanti kami utamakan yang dari on camera, yang langsung ya, walaupun tidak menutup kemungkinan nanti dari chatting. Monggo untuk selanjutnya, untuk meningkat waktu, kami persilahkan narasumber kedua, Bapak Dr. Bayu, untuk menyampaikan paparannya. Waktu 20 menit. Baik, Pak Indarja. Suara saya sudah kedengeran, Pak Indarja? Jelas, Pak. Baik, makasih Pak Indarja yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Dekan, Fakultas Hukum, Universitas Tiponegoro, Profesor Dr. Retno Saraswati, yang juga beliau adalah salah satu Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Terima kasih, Ibu Dekan, Prof. Retno sudah memberikan kesempatan untuk selatu rahmi secara akademik, meskipun secara virtual. Kemudian, yang saya hormati, juga sahabat saya, kolega saya di Pengurus Pusat APHTN Han, ada Ibu Dr. Viviana Wisnaini, ini beliau mudah-mudahan selalu sehat ya, Bu Dekan dan Bu Vivi, ini beliau juga salah satu Pengurus Pusat APHTN Han dan kolega Pengajar Hukum Perundang-Undangan. Jadi, tidak terlalu banyak Pengajar Hukum Perundang-Undangan, rasanya bersyukur undib punya Ibu Viviana Wisnaini yang teratunya mengajar di bidang Perundang-Undangan. Kemudian juga sahabat saya, karena ini teman sekolah S2 saya, Bapak Dr. Robertia S.A.M.H. Jadi, Alhamdulillah, silaturahmi dengan Pak Dr. Robertia di dalam forum akademik ini. Terima kasih, Pak Direktur, bisa juga bergabung di acara ini. Yang saya hormati para guru besar, para dosen di bagian Hukum Tata Negara FAUDIP yang memiliki gawe acara webinar ini. Saya pikir satu apresiasi ya. Ini perubahan kedua Undang-Undang 12 2011 ini kan baru disetujui di tingkat pertama, direkomendasikan atau disetujui untuk dibawa ke tingkat kedua paripurna. Tapi kemarin di dalam paripurna oleh Badan Musawara BPR tidak jadi disetujui di tingkat dua pada tanggal 14 April mungkin di masa sidang berikutnya. Jadi, ini isu yang masih sangat hangat, isu yang sedang banyak dibahas dan teman-teman bagian HATN FAUDIP mengangkat isu ini. Saya pikir kontribusinya akan sangat luar biasa. Dan yang saya hormati tentu seluruh peserta webinar dari seluruh institusi mungkin ini luar biasa. Bu Vivi, saya lihat ada 503 yang hadir. Ini satu hal yang sangat baik mungkin sambil menunggu buka puasa. Jadi, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa juga. Kita sama-sama ini untuk nanti menunggu buka puasa. Saya dapat topik sebenarnya adalah jalan panjang perubahan Undang-Undang 12 2011. Saya maunya bikin judul sebenarnya hati-hati di jalan begitu ya. perubahan Undang-Undang 12 2011. Tapi takut nanti kena judul lagunya tulusan. Sekarang lagi keren lagu hati-hati di jalan begitu ya. Kalau saya bikin judul hati-hati di jalan perubahan Undang-Undang 12 2011 sebenarnya nggak apa-apa juga. Karena mengingatkan agar perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan hati-hati. Tapi sudah lah. Saya bikin judul yang pada intinya akan membahas itu. Tapi judul saya adalah perubahan kedua ini apa sih kira-kira kontribusinya begitu ya. bagi proses penataan peraturan Undang-Undangan yang ada di Indonesia. Saya kalau diperkenankan share skin sendiri Bapak Ibu Operator mungkin saya biar bisa apa. Oke saya mohon izin share skin sendiri. Baik. mungkin mudah-mudahan sudah terlihat bahan tayang bahan paparan saya jadi sebenarnya kan begini perubahan terhadap suatu Undang-Undang itu kan suatu keniscayaan tinggal kita harus penuhi. Tadi kata Bu Dr. Vivi itu adalah apa urgensinya yang berikutnya apa kontribusinya kan begitu. Urgensi ya karena urgensi logika dari pembentuk Undang-Undang itu penting untuk kita dengar tapi yang paling penting apa kontribusinya. Kalau kontribusinya kan dalam webinar ini sebenarnya bagi pembangunan hukum nasional saya lebih tarik lebih khusus lagi lebih sempit lagi bagi penataan peraturan undang-undangan karena kalau penataannya enggak kita beresin dulu kayaknya cita-cita besar kita terkait kontribusi bagi pembangunan hukum nasional nanti dulu deh kira-kira begitu. Jadi saya ingin nariknya apa sih kontribusinya kira-kira bagi program reformasi regulasi yang sedang kita gagas bersama begitu. Nah Bapak-Ibu sekalian bagi saya keberadaan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 45 setelah perubahan enggak bisa dilepaskan dari kebutuhan begini setelah nanya. Kalau kita mau mewujudkan peraturan perundang-undangan yang itu baik yang tentu menjadi unsur penting dalam satu negara hukum meskipun negara hukum bukanlah negara perundang-undangan semata maka kita sekurang-kurangnya dari berbagai literatur ada lima hal yang harus kita penuhi. Yang pertama begini jangan bicara dulu pembentukannya dasar-dasar perundang-undangannya harus kita bereskan dulu harus tertip dulu jenisnya kita harus bisa bedakan mana yang masuk peraturan perundang-undangan mana yang bukan peraturan perundang-undangan jangan sampai yang bukan peraturan perundang-undangan jenisnya bukan perundang-undangan kita atur di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu menjadi penting yang kedua hirarkinya kalau sesuai dengan teori hirarki kan logikanya semua peraturan yang masuk dalam hirarki jadi jangan sampai ada yang masuk ke hirarki ada juga peraturan perundang-undangan yang tidak masuk dalam hirarki ini problematik nanti nantinya penafsirannya siapa yang menafsirkan soal sumber validitas legitimasi dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketiga materi muatannya yang namanya peraturan undang-undangan antara materi dari undang-undang dasar undang-undang peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan menteri sampai peraturan daerah kan punya materi yang khas yang gak bisa ditukar satu sama lain itu kan jelas menjadi penting ada namanya materi muatan yang khas nah maka kita tentu harus kemudian meresin dulu bahwa sebelum bicara proses pembentukan kita tentu bicara soal jenisnya hirarkinya materi muatan harus tertip dulu karena tertip pembentukan nanti tahapan berikutnya yang pasti adalah tertip dasar perundang-undangan sehingga memang penting hadirnya suatu undang-undang yang tidak hanya bicara pembentukan tapi di dalamnya menjadi konsepsus kita tentang dasar-dasar perundang-undangan apakah itu jenis hirarki dan materi muatan nah berikutnya kalau dasar-dasarnya sudah tertip ya berikutnya cara membentuknya pun harus tertip nah cara membentuk ini kita bisa bagi menjadi dua maka ini dikenal sebagai hak uji formula uji matril sumbernya begini yang namanya membentuk itu kan ada prosedur yang harus dilalui prosedur ini adalah serana kontrol agar meskipun ada keurangan negara sebagai organisasi kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus dijamin prosedurnya itu prosedur yang memastikan negara hukum demokratis itu tetap berjaga maka ada prosedur yang antara satu jenis dengan jenis lainnya berbeda-beda maka menjadi sangat penting kita untuk mengatur bagaimana keterpenuhan prosedur tadi maka disitu ada mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangan di dalamnya saat kemudian mulai perencanaan sampai dengan tahap pemberian tersetujuan ada yang namanya partisipasi publik yang sekarang kita kenal sebagai meaningful participation partisipasi bermakan akan begitu nah kalau prosedurnya sudah tertip bicara substansinya bagaimana ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan substansinya juga harus tertip tertip substansi ini sangat terkait dengan kesesuaian terhadap cita hukum Pancasila kesesuaian terhadap prinsip supremasi konstitusi kesesuaian terhadap kepastian hukum baik horizontal maupun vertikal termasuk di dalamnya putusan-putusan pengadilan nah bagaimana prosedur tadi itu bagaimana menyusun tadi agar tertip prosedur dan tertip substansi perlu satu alas hukum perlu satu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan substansinya nah yang ketiga bicara paling penting tadi partisipasi publik bahwa dasar-dasarnya tertip pembentukannya tertip yang ketiga adalah sumber legitimasi pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak sekedar kemudian kewenangan bagi badan atau pejabat atau lembaga tapi di dalamnya legitimasinya tetap harus bersumber dari sejauh mana rakyat ingin ini diatur ini tidak diatur maka muncullah konsep partisipasi publik yang dalam hal ini kita kenal sekarang sebagai meaningful participation nah yang keempat kalau semuanya sudah jalan dasar-dasarnya tertip prosedurnya tertip substansinya tertip partisipasi juga ada berikutnya kita harus tahu hukum dan perubahan sosial saya pikir teman-teman undip ini jagonya kalau soal masalah hukum dan perubahan sosial kita kan tentu perlu menyesuaikan bahwa keberadaan satu peraturan undang-undangan di satu waktu seiring berjalannya waktu perubahan sosial ya perlu dong secara rutin dilakukan evaluasi yang kita sebut sebagai konsep bukan judicial review yang sifatnya memang pasif menjadi kewenangan daripada peradilan kita kenal yang namanya eksekutif review maupun legislatif review ini sebagai sebuah kondisi yang akan menyehatkan lingkungan regulasi kita nah yang terakhir tentu sistem pengujian perundang-undangan harus dijamin kalau tertip dasar tertip pembentukan partisipasi dan evaluasi andai kata tidak berjalan maka sistem pengujiannya harus dipastikan berjalan nah Bapak-Ibu sekalian mulai 1, 2, 3, 4 ini dasar perundang-undangan pembentukan perundang-undangan partisipasi yang bermakna evaluasi saya pikir perlu untuk kemudian diatur dalam satu kerangka yang utuh yang semua bisa merujuk nah yang ini kita sebut akhirnya lahirlah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meskipun di pasal 22A itu bicara tata cara pembentukan undang-undang tapi undang-undang yang dimaknai dalam arti bukan hanya undang-undang formil yaitu yang dibentuk oleh lembaga legislatif yang dalam kasus di Indonesia itu bersama dengan persetujuan bersama presiden begitu ya tapi undang-undang dalam arti material adalah seluruh peraturan perundang-undangan sehingga lahirlah konsep undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan nah ini yang kemudian kita katakan kenapa sih kita membutuhkan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nah jalan panjang tadi saya mulai sedaranya begini saya sekilas aja lahirnya undang-undang 10 2004 sangat monumental kenapa? karena sesungguhnya selain dia sebagai undang-undang organik yang memenuhi perintah pasal 22A dia juga menjadi semacam kodifikasi dari berbagai macam ketentuan kalau saya katakan kalau selama ini waktu sebelum undang-undang 10 dari 2004 kalau kita mau merujuk tentang ketentuan pembentukan perundang-undangan kita lihat tab MPR 3 2000 lihat undang-undang 1 50 undang-undang 2 tahun 50 tekniknya kita lihat kepres begitu ya nah ini memudahkan kita bahwa oke semua ini sesungguhnya adalah materi undang-undang sudah satu undang-undang ini yang menyatukan sehingga kalau dikatakan kalau kita lihat satu konsep penyatuan pengaturan maka undang-undang 10 dari 2004 menjawab itu maka saya katakan ini satu hal yang monumental ketika lahirnya undang-undang 10 tahun 2004 plus di dalamnya tadi mengatur mengenai tertib dasar dan di dalamnya juga ada tertib pembentukan baik prosedur maupun substansi ini sudah diatur begitu nah bagaimana kemudian dalam perjalanannya 2004 ke 2011 hampir 7 tahun tadi juga disampaikan Bu Dr. Viviana ada kelemahan-kelemahan saya pikir itu sangat wajar begitu ya kelemahan itu kita ketahui ketika kemudian kita praktekkan kalau waktu disusun kan anggapannya ya kita awal kita punya begitu ya sudah lengkap nah kemudian dalam perjalanannya kita melihat ada beberapa persoalan contoh misalkan penyebar luasan masuk bagian dari pembentukan padahal pembentukan itu selesai di tahap pengundangan yang namanya penyebar luasan itu penting sebagai syarat kemudian penerimaan pabrik atas berlakunya undang-undang atau peraturan perundang-undang tapi dia bukan bagian dari yang kita sebut sebagai tahapan pembentukan ini kan salah kapra sehingga penyebar luasan ini kita keluarkan dari undang-undang 10 tahun tahun 2004 plus materi-materi baru waktu itu ternyata setelah tab 1 2003 masih ada beberapa tab yang masih berlaku nah ini kan harus dikasih bentuk satu sisi dia tidak bisa kemudian dengan sendirinya tidak berlaku karena disitu berlaku dengan ketentuan maupun tetap berlaku sampai kemudian hal-hal yang ada dalam tab itu terlaksana nah ini penting untuk mengakomodir soal tab nah kemudian beberapa hal soal kewajiban naskah akademik yang itu dirasakan diwajibkan sebelumnya kan tidak diwajibkan hal-hal ini yang kemudian saya katakan kontribusi undang-undang 2012 2011 jadi saya berusaha mencari kontribusi dari masing-masing undang-undang utamanya baik penggantian maupun perubahan nah dalam perjalanan ya Pak Ibu sekalian tahun 2019 dilakukan perubahan pertama tentu kita tahu perubahan ini menyempurnakan undang-undang 2012 2011 tapi ada beberapa isu yang memantik jadi setiap perubahan itu pasti ada satu kejadian yang memantik kenapa ini disebabkan perubahan kita kenal istilah ternyata 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 seringkali pembahasan undang-undang sudah memakan waktu cukup panjang biaya cukup panjang pembahasan yang sudah dalam tanda kutip sudah cukup berdara-dara tapi karena berakhirnya masa jabatan DPR maka ketika DPR baru akan melanjutkan itu harus dimulai dari nol begitu ya tentu ini tidak efektif begitu sehingga kemudian perlu dianggap diwadai satu ketentuan carryover bahwa terhadap undang-undang yang sudah melalui pembahasan pada tahapan tertentu ketika masa periode DPR berakhir itu kemudian di periode selanjutnya bisa untuk dibahas nah termasuk pengaturan pemantauan dan peninjauan begitu ya yang di dalamnya ini mulai diakomodir meskipun baru untuk undang-undang yang terakhir kontribusinya adalah ketika kita ingat ketika debat kampanye pemilihan presiden muncul wacana namanya pusat legislasi nasional jadi seluruh fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan disatukan dalam satu badan yang disebut sebagai apakah pusat legislasi nasional badan regulasi nasional atau apapun nah undang-undang ini visioner kenapa di undang-undang 15 2019 itu sudah diatur tentang fungsi dari badan ini meskipun belum komprehensif dan dinyatakan meskipun tidak ada jangka waktu masa transisi selama lembaga atau kementerian khusus di bidang pembentukan peraturan perundang-undang ini belum terbentuk maka fungsi itu sementara dilaksanakan oleh kementerian yang menangani bidang peraturan perundang-undangan yaitu kementerian hukum dan asasi manusia nah ini visioner meskipun tatatan kita kenapa tidak dikasih jangka waktu misalkan perintah kepada pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun misalkan membentuk badan ini ini tidak kita temukan di undang-undang 15 tahun 2019 nah tapi kontribusi positifnya sudah meletakkan dasar-dasar yang baik nah maka ketika kondisi perundang-undangan saat ini sebagaimana tadi juga sudah disampaikan Bu Dr. Viviana kita lihat bersama ada kondisi-kondisi yang mengharuskan sesungguhnya kita untuk menata ulang melakukan kalau saya katakan bukan sekedar perubahan tapi penggantian undang-undang 12 2011 karena ada beberapa keadaan yang ini belum tertampung di dalam undang-undang yang ada saat ini begitu saya pikir itu hal yang wajar hal yang dinamis saja begitu ya yang pertama kurang terkontrolnya jenis peraturan mari kita lihat pasal 8 ayat 1 undang-undang 12 2011 kita tidak bisa bedakan apakah peraturan DPR peraturan DPD peraturan NPR itu masuk kategori peraturan perundang-undangan kita tahu tentu memahami itu bukan peraturan perundang-undangan tapi dalam pasal 8 ayat 1 dia peraturan perundang-undangan kemudian materi muatan seringkali materi peraturan pemerintah diatur dengan undang-undang undang-undang kesehatan jiwa undang-undang profesi yang harusnya diatur dalam peraturan pemerintah dibawa undang-undang diatur dengan undang-undang hirarki mana bisa kita menyusun hirarki di mana posisi peraturan UJK peraturan Bank Indonesia peraturan KPU peraturan Bawaslu dalam hirarki kita tidak bisa tentukan itu karena tidak masuk dalam pasal 7 ayat 1 adanya di pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 tanpa memberikan ramu jelas mengenai hirarkinya yang keempat soal prolegnas prolegnas kita jauh api dari panggang sangat gemuk tapi realisasinya sangat minimalis harmonisasi tidak ada kewajiban semua peraturan perundang-undangan di undang-undang ini hanya harmonisasi bagi RUU RPP RPPRES dan RAPERDA padahal semua peraturan punya potensi disharmoni soal meaningful participation mana kita atur soal bagaimana hak untuk didengar hak untuk mendapat penjelasan hak untuk dipertimbangkan hak didengar hak dipertimbangkan hak mendapat penjelasan kita tidak mendapatkan pengaturan itu kesulitan mendapatkan berkas perundang-undangan evaluasi belum terlembagakan semua ketiadaan model baku evaluasinya dan soal lembaga khusus yang hingga saat ini belum terbentuk padahal sudah diamanatkan dalam undang-undang 15 tahun 2019 nah tiba-tiba lahir nih tiba-tiba dengan kondisi yang tadi lahir nih usulan perubahan kedua undang-undang 12 2011 harapan kita perubahan ini kan bisa menjawab tadi yang saya sampaikan tadi problematik mulai dasar prosedur pembentukan dan partisipasi tadi termasuk evaluasinya ternyata di dalamnya hanya bicara khususnya adalah mengenai landasan hukum alas hukum bagi pengaturan mengenai metode omnibus jadi penggunaan metode omnibus di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ditambahkan soal bagaimana partisipasi yang bermakna tadi itu kita lihat dalam bagian menimbang RUU yang saya dapatkan di dalamnya ditambahkan menambahkan metode omnibus soal peluang memperbaiki ketika ada kesalahan teknis dalam RUU yang telah disetujui di tingkat dua antara DPR dengan presiden dibuka ruang memperbaiki kemudian soal partisipasi bermakna pembentukan perundang-undangan secara elektronik soal sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional yang lingkupnya terkait pembentukan perundang-undangan teknik naskah akademik dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan pertanyaan kita semua problem tadi kan real fakta yang saya sampaikan tadi apakah latar belakang ini menjawab dari problem yang saya sampaikan kayaknya tadi kita bisa mengatakan tidak karena ini fokus hanya soal beberapa hal yang tidak secara komprehensif tidak secara prinsipal menyelesaikan problem yang saya sampaikan tadi nah pertanyaannya benarkah sih sesungguhnya putusan MK 91 tahun 2020 bulan November 2021 yang lalu itu memang mengendaki revisi undang-undang 12 untuk mengakomodir metode Omnibas mari kita baca dengan hati-hati pertimbangan hukum MK hanya mengatakan agar ada landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang metode Omnibas sederhananya putusan MK ini kan baru pengujian formil MK menyatakan ada tiga hal yang dilanggar dalam pembentukan undang-undang kita kerja pertama teknik Omnibas itu belum dikenal di undang-undang 12 2011 kalau ada yang mengatakan ini penemuan hukum ini akrobat hukum hukum mengatakan undang-undang 12 itu sebagai payung kalau kita mau membentuk teknik penyusunan undang-undang kalau tidak ada di undang-undang 12 jangan kita gunakan teknik yang tidak ada di dalam undang-undang 12 2011 itu yang pertama yang kedua soal kemudian di dalam undang-undang cipta kerja setelah disetujui DPR dan presiden ada perubahan antara RUU yang telah disetujui dengan RUU yang diundangkan ini kan problematik bukan hanya omnibus metode apapun undang-undang apapun kalau ada perubahan dengan naskah yang disetujui dalam paripurna ya pasti bermasalah kan begitu yang ketiga adalah soal asas keterbukaan jadi sebenarnya itu alasan uji formil diperimanya meskipun inskosional besarat belum bicara soal substansi nah berikutnya kalau kita baca pasal 64 soal MK tadi mengatakan alas hukum itu kan berarti teknik penyusunan omnibus itu kan hanya sekedar teknik penyusunan itu sesungguhnya kita bisa kalau mau mengubah lampiran 2 undang-undang 12 2011 tentang teknik penyusunan itu cukup dengan peraturan presiden meskipun saya harus mengatakan saya tidak setuju lampiran itu bisa diubah dengan perpres karena tetap bagian dari undang-undang jangan diubah dengan peraturan presiden harusnya cukup dengan peraturan presiden bisa terpres tentang perubahan lampiran kedua di dalam yang mengakomodir teknik omnibus jadi tidak perlu juga harus merubah undang-undang 12 kalau hanya sekedar kepentingan teknik omnibus diakomodir begitu nah maka apabila sesungguhnya revisi ini hanya fokus pada omnibus maka sebenarnya kalau waktunya terburu-buru andai katakan tadi ada opsi pembentuk undang-undang sebenarnya bisa hanya dengan mengubah lampiran dua melalui perpres itu sudah bisa ngasih landasan hukum tentang teknik omnibus tapi oke lah kalau kita lihat logika pembentuk undang-undang landasan hukumnya dengan cara mengubah undang-undang 12 tapi kalau suasananya terburu-buru jangan dong menyasar ke bagian-bagian lain karena tidak akan menyelesaikan masalah justru kompleksitas masalah undang-undang 12 makin rumit maka di awal dalam forum saya beberapa kali diundang baik di forum badan kalian DPR yang membahas ini maupun di berbagai forum saya katakan bahwa harusnya kalau memang fokus pada omnibus jangan menyasar yang lainnya kalau waktunya terburu-buru tapi kalau memang mau mengubah komprehensif mari kita butuh waktu yang tenang waktu yang panjang dengan kepala dingin begitu kita untuk membahas mengenai soal teknik membahas perubahan undang-undang 12 tahun 2011 karena itu saya katakan kalau perubahan komprehensif perlu tapi kalau terburu-buru sebaiknya jangan dilakukan sebaliknya terburu-buru dengan teknik omnibus menyasar pasar-pasar lainnya itu akan menimbulkan kompleksitas yang luar biasa nah berikutnya proses perubahannya mari kita cermati proses perubahan kedua ini Bapak-Ibu sekalian saya katakan terlalu singkat sebenarnya pembahasannya pembahasan ini secara formal dimulai 7 April 13 April sudah ditujui oleh badan legislasi artinya dalam waktu 6 hari 6 hari ini sudah selesai dibahas di badan legislasi di sana juga ada wakil pemerintah bayangkan apa yang kita bisa dapat dengan 6 hari dalam membahas sebuah rancangan undang-undang persetujuan tingkat pertama itu sesungguhnya baik ini slide terakhir habis ini Pak Indra jadi 6 hari saya pikir tidak dapat optimal untuk kita menyelesaikan ini jadi kalau persetujuan tingkat pertama sesungguhnya tingkat 2 itu hanya tinggal pernyataan persetujuan maka saya katakan teramat singkat ruang partisipasi juga masih sangat terbatas kemudian tarik-menarik kepentingan itu nampak sekali dalam liputan di berbagai media ini antar wakil pemerintah ini kok saling tarik-menarik kepentingan nih yang membahas misalkan kenapa kementerian perekonomian apa urusannya kementerian perekonomian kok membahas perubahan undang-undang 12 ini kan harusnya kementerian hukum dan HAM yang sesuai undang-undang dasar dia memidangi urusan hukum dan perundang-undangan kenapa kementerian perekonomian kemudian tarik-menarik soal kewenangan pengundangan kenapa sih pengundangan harus ditarik-menarik dulu kepentingan dulu diatur kewenangannya ini sekarang ini sekarang ditarik lagi soal harmonisasi dan lain sebagainya saya pikir nampak sekali pemerintah belum selesai soal ini nah berikutnya materi perubahannya hanya bicara soal hasilnya soal omnibus kemudian kita malah mundur nih teman-teman ini selai terakhir saya kita mundur kenapa kita mundur karena awalnya kita mau menyatukan melalui kementerian atau lembaga khusus sekarang malah dibagi-bagi pengundangan undang-undang dan PP perpres di setnek yang lembara negara yang berita negara ada di kementerian hukum harmonisasi di otak atik lagi kemudian sekarang menjadi di keunangan pembentukan perundang-undangan enggak lagi di satu institusi dia disebar kemana-mana ini mundur dari komitmen kita untuk mengintegrasikan tadi soal monitoring evaluasi enggak dilakukan penyempurnaan kericuan di internal pemerintah nah maka ada persoalan menurut saya Bapak-Ibu sekalian dalam konteks perubahan ini maka saya mengatakan sayang sekali perubahan kedua ini tidak mampu menjawab kebutuhan kita akan perubahan komprehensif mulai penataan jenis hirarki proses perbaikan proses perencanaan harmonisasi partisipasi publik yang bermakna kewajiban evaluasi dan pembentukan lembaga khusus ini yang harusnya masih jalan panjang kita kita masih harus nampaknya harus butuh perjuangan lagi untuk ide kita menata perubahan ini menjadi komprehensif itu bisa terwujud demikian Pak Indarja yang dapat saya sampaikan nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi saya kembalikan ke Pak Moderator Bilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Dr. Bayu untuk selanjutnya narasumber terakhir kami persilahkan Bapak Dr. Rufiria untuk waktu 20 menit tepat ya nanti Pak Moderator saya ditegur aja kalau belum lewat perlu saya stop aja saya double double sebenarnya tapi sudah saya offer satu karena keputusan sudah diambil tinggal hal teknis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bersyukur kalau tadi Pak Dr. Bayu sudah menyapa saya saya simparkan hal yang menjadi tempat untuk kita saling berbagi bagi saya itu adalah sebuah perbuatan yang mulia juga tentu tugas saya tidak boleh saya kesampingan karena saya ini masih jam kerja jadi sekali lagi Bapak Ibu sepanjang saya bisa membagi apalagi hal yang untuk kita saling berbagi itu adalah sebuah kemuliaan kebaikan luar biasa apalagi ini bulan Ramadan yang hormat Pak Moderator terus narasumber Bu Dr. TV ini Pak Dr. Bayu kalau hormat semua tanah sumber luar biasa saya juga sambil mengimpin rapat tadi Nyimak juga luar biasa adalah sedapat ilmu pencerahan kemudian seluruh peserta virtual Zoom dan yang paling penting tentu adalah dari KUMDIF sendiri jajaran pimpinan KUMDIF terima kasih banyak saya diundang salam hormat selalu dan selamat untuk semua dan di forum ini ada hampir 500 luar biasa dari perspektif akademik tentu sudah luar biasa tadi para pakar Dr. TV Dr. Bayu memang sangat ahli di bidangnya saya para perspektif mencampurkan sisi akademik dan sisi praktis saya menggambarkan soal urgensi dan polemik revisi 2012 ini gambar saya adalah ibarat Tyler jadi cara menjahit baju pasapa longgar ukuran meter ya tentu ini adalah dinamika kita bernegara saya lanjut Bapak Ibu nah dinamika ini menurut Prof. Safri Nugraha amal kum dan juga Prof. Hamid S.T. Mimi juga akademisi dan praktisi perundang-undangan dia ini Prof. Hamid dan juga guru besarnya Prof. Maria juga dan Prof. Maria guru besarnya kami juga memang kita peringkannya kompleks Bapak Ibu jika kekuasaan yang dimiliki di pegawai masing-masing lembaga negara dinamika yang terpisah penoleh Pak Dr. Bayu tarik menarik itu ya inilah bukti apa yang sudah ditulis para pakar ini menjadi satu konsen yang sama-sama kita dapat dicermati dinamika yang terjadi di provisi Nung-Undam 12 termasuk bagaimana cara kita mengisi keputusannya apakah menjadi perubahan atau membuat baru tentu saat ini sudah dibahas secara publik sudah tahu ini satu JPR revisi kedua perubahan kedua Nung-Undam 12 dan perihal apakah sudah ditetapkan menjadi nonal tentu masih ada proses satu tahap pembahasan tinggal 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 saja untuk proses sebenarnya 31 tentu sudah dilanui karena memang kita bernegara kompleks secara akademik dan secara praktis sudah mencocok tentu hal-hal yang terjadi termasuk apa yang sampai sebelumnya tentu yang mau kamu kita paham dan pada posisi fungsi peraturan termasuk juga peraturan kebijakan baik peraturan pengundang peraturan kebijakan kita singkat saja peraturan walaupun berbeda antara peraturan pengundangan dan peraturan peraturan nah namun dua-duanya peraturan fungsi peraturan yang saya sarikan dari buku pedoman amusiasi rancang peraturan pengundangan di jentri kemingkuman 2017 salah satu yaitu fungsi kemudahan tentu juga menjadi cara untuk menjadi urgensi dan walaupun tentu tetap akan mengundang polemik selalu akan dibahas namun dari delapan fungsi peraturan ini tentu juga ada urgensinya kenapa undang-undang 12 juga berubah kemudian kita mau-mau juga meninum kebijakan pemerintah yang penata regulasi Profesona Pak Menteri itu masalah perintah Pak Presiden termasuk juga bagaimana kita sebelum membuat peraturan pengundangan ada analis dampak regulasi atau analisis itu juga masuk di dalam perubahan lampiran satu undang-undang 12 pertama saat akan menyusun naskah akademik penyebutan regulatory impact analisis ini ataupun analisis dampak regulasi ini disebut dengan tegas di bagian D di lampiran satu undang-undang 12 yang akan diubah jadi di perubahan kedua ini akan ada perubahan lampiran satu dan perubahan lampiran dua metode analisis ini analisis ini disebut dengan jelas di perubahan bagian D lampiran satu tentang penyusunan naskah akademik kemudian Bapak Ibu perihal yang disinjung oleh Narasumber sebelumnya soal peminus law pasal 64 itu memang menjadi materi yang berubah juga dan perihal ini sebenarnya pada RPJMN 2020-2024 perpres peraturan yang mengatur RPJMN tentu ini sudah memiliki kebijakan pemerintah juga untuk bagaimana negara dalam perspektif pembaruan substansi hukum menggunakan metode omnibus law dan polemik itu tentu pasti akan banyak di kalangan pandemisi maupun praktisi bahkan di kalangan yang sedang belajar atau bahkan juga dari disiplin imu lain yang pengen ketahuan karena begitu populernya omnibus law dan ini menjadi satu materi kenapa 1912 juga dilakukan perubahan bapak ibu ada hal di antara akademik dengan praktek bernegara maka jika kita mengenal tiga sistem hukum teori treatment tapi dalam konteks kita bernegara hukum positifnya 1925 dan 1917 tentang peraturan presiden kita tidak tiga kita empat sistem hukum nasional kita tidak semata-mata menganut teori treatment tapi kita ada empat penataan kelembagaan penataan asosiasi penataan pesanan hukum khusus untuk pesanan pesanan hukum tentu juga menjadi materi perubahan di 1912 kemudian sekali lagi apapun kebijakan keputusan diambil perubahan atau baru dan saat ini adalah perubahan kebijakan negara dan bersama pemerintah sepakat untuk merubah perubahan kedua tentu tidak bisa kita tinggalkan satu prinsip di ekonomi teori of regulation hari ini lebih baik dari kemarin pasti itu harapan dan hari esok lebih baik dari ini walaupun secara akademik tentu pasti akan menjadi diskursus yang tentu akan menjadi sarana untuk menyampaikan penduduk akademis persoalan revisi atau penataan regulasi khususnya pada undang-undang tentang pembentukan peraturan pembentangan dan Bapak Ibu ada hal menarik kenapa yang bisa tampilkan di dalam pembahasan salah satu norma yang dibahas khususnya soal margin ada yang menarik bisakah persoalan hal margin diatur dengan peraturan presiden tadi Pak Dr. Bayu sudah menyampaikan karena pasal 64 itu adalah hukum positif perubahan lampiran dua teknik penyusunan itu dengan peraturan presiden dan saya secara ilmu juga sepakat sama Pak Dr. Bayu masa hiraki yang di bawah mengubah hiraki yang diundang-undang tapi itu terjadi kumpositif ya sudah tinggal cara ke depan yang menariknya adalah saat masuk ke buktir norma hukum di dalam lampiran dua Lampiran itu tetap adalah norma hukum yang bukan norma hukum itu adalah penjelasan sehingga salah satu norma hukum di dalam lampiran ada hal yang menarik ada pendapat inginnya diatur di peraturan presiden bahkan diatur pemerintah pertanyaan hukumnya salah hukum tata negaranya atau peraturan penundangnya bisakah peraturan pemerintah atau peraturan presiden bahkan peraturan menteri mengatur kekuasaan legislatif mengatur kekuasaan indikatif nah tiga kekuasaan pembentuk legislasi ini kita sudah terima teori politika membeskiri nah hal-hal seperti ini menjadi materi yang akhirnya dikutuskan tetap harus di tingkat undang-undang sehingga teori yang disampaikan oleh Pak Dr. Bayu menjadi pas kebijakan politik hukumnya yang diputuskan oleh DPR bersama pemerintah untuk kemudian dinyatakan perubahan teknik tetap dilakukan di tingkat undang-undang sehingga materi perubahan revisi non-12 juga pada sisi selain tidak hanya lampir 2 lampir 1 juga dilakukan perubahan yang terdapatkan dari metode analisis tadi sebelum dibuat dan kemudian bicara agensi dan polemik Bapak Ibu saya menyadu dari buku Atenatel Disput Resolution saya modif hal yang mendorong terbit regulasi tentu harus kita paham juga ini semua kata-kata yang bisa saya tampilkan apakah kita ingin cepatan jadi cepatan ini Bapak Ibu ada yang bisa memaknai buru-buru terburu-buru tapi bisa juga sama kita memahami berbagai jenis kendaraan bermotor CC-nya kapasitas mesinnya segian itu bisa lebih cepat dari CC-nya yang rendah tentu persoalan ini akan menjadi diskusus yang menarik di dalam akademik apakah bicara formalitas bicara ekonomik bicara sokongan birokrasi increase participation yang mendorong dan persoalan meaningful participation juga sudah menjadi materi yang mengatakan berubah di dalam profusi 12 dan perihal peraturan apakah sebuah peraturan adalah peraturan penundangan atau peraturan itu hanya peraturan kebijakan nah di dalam hal ini di banyak forum sudah sampaikan terutama pada prosedur sering kita mengabaikan prosedur bahkan ada masih banyak juga orang memahami prosedur itu tidak penting sangat penting kalau prosedur tidak taatinya bagi dosen ATN mahasiswa ATN sudah paham kalau prosedur dilangkai dan satu-satunya putusan MK yang memberikan pelajaran berharga kepada kita kalau saya katakan Tuhan memberikan pelajaran kepada kita karena masih banyak meremehkan persoalan prosedur untuk bisa disebut peraturan penundang prosedur tidak hati kalau tidak prosedur di dalam mengundang dua bahasa dirubah tentu menjadi urgensi juga persoalan prosedur ini kita lanjut nah ini tahapan pembentukan undang-undang Bapak Ibu Bapak Ibu dalam satu slide ini bisa pahami tapi jangan samakan dengan PP dan perpres hanya undang-undang yang ada 03 khas 03 khas itu pembahasan pembahasan 31 dan 32 dan saat ini revisi 001 31 sudah selesai tinggal 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 saja untuk 32 tentu nanti setelah lebaran untuk PP dan perpres tidak ada 03 khas itu tidak ada jadi Bapak Ibu baca undang-undang 12 saya sudah simpulkan ini untuk undang-undang singkatan Barlu itu penyebab luasan disitulah bisa partisipasi masyarakat yang ada Barlu tentu bisa posisi partisipasi masyarakat kecuali Barlu yang pengundangan kalau pengundangan tinggal pengundang masa masyarakat tidak jadi nanti negara tidak akan maju kalau sudah dibahas tidak hanya sebuah masukan bagaimana masyarakat bisa menipul partisipasi sejak 01 ren perencanaan 02 penyusunan 03 khas itu untuk undang-undang kalau PP perpres permen tidak ada 03 khas yang ada adalah 01 ren 02 sun di dalam 02 sun atau penyusunan itu ada proses penelitian antar kementerian ada proses harmonisasi di dalam penyusunan jadi kalau Bapak Ibu nanya harmonisasi di mana kenapa tidak muncul di dalam satu tahapan ini harmonisasi itu ada di dalam 02 sun kalau tingkat undang-undang memang ada 03 khas ini kemudian yang terbaru di undang 15 ada teman-teman peninjau dan harmonisasi dan sekurusiasi ini perda ini satu materi juga Bapak Ibu harmonisasi saya sepakat dengan Pak Dr. Bayu Bapak Ibu kalau kita menata regulasi obesitas regulasi maka kita harus memperkenalkan kebijakan yang tegas harmonisasi rancangan peraturan pengundangan maupun nanti harmonisasi eksposnya setelah jadi peraturan pengundangan itu menjadi konsen yang serius juga dan saat ini harmonisasi untuk rancangan atau harmonisasi Sante semua jenis peraturan di daerah yaitu peraturan daerah maupun DPRD bahkan rancang peraturan kepala daerah itu sudah diputuskan untuk di harmonisasi oleh KDW KUM HAM nah untuk peraturan desa bagaimana tentu nanti perubahan yang apa dipikin Ruter Bayu atau lainnya untuk kita menata regulasi ini menjadi hal yang baik juga baik secara praktisnya jadi kewarnaan KUM HAM Bapak Ibu semua tidak mengurangi konang dagri selaku yang memimpin pemerintah daerah tidak mengurangi tidak mengurangi DPRD juga tidak dikurangi maka di selat saya ini merah itu dimana disitulah peran KUM HAM sehingga pada posisi pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD ya KUM HAM tidak ikut KUM HAM sudah menyiapkan untuk bahan pembahasan di DPRD antara PEMDA dengan DPRD dan tidak ada yang kurang DPRD kemudian di dalam urgensi dan polemik yang mau-mau kita wajib paham sistem hukum walaupun tadi sumber pertama mengatakan kita civil law yakin kita civil law full mungkin perdebatannya kebanyakan asal akademik yakin juga KUM HAM tidak menggunakan peraturan yakin juga sistem negara yang menggunakan sistem hukumnya KUM HAM tidak membuat peraturan masih membuat peraturan juga jadi dalam memahami posisi jenis serati maupun dalam urgensi menata peraturan regulasi ini kita pahami katalisator ini sistem hukum politik ekonomi sosial sistem pemerintahan dan pada akhirnya bagaimana kita mencapai tujuan negara Pancasila azas-azas sudah diskresi Bapak Ibu pada sisi diskresi kita beruntung dengan UR30 sehingga saya gambar diskresi itu adalah sendi-sendi cairan yang berisi diantara azas sehingga kalau membesar sendi-sendi itu azas tidak akan boleh hilang mengecil azas silahkan tapi hilang tidak boleh ini beruntungnya kita punya UR30 sehingga tidak sembarang lagi bicara diskresi atau kemudian pada posisi saat ini revisi ke-2 UR30 dari Hakim Kat Mason di banyak forum saya sampaikan juga kita memang wajib menigapi karena ada exigensis exigensis ini yang mendasari atau kita pahami suasana kebatinan atau ada situasi tertentu sehingga melahirkan undang-undang itu yang dirubah perubahannya itu dilakukan walaupun si akadam itu akan diskrususkan lagi persoalan itu dan kemudian dua hal yang akan selalu bersama kita disamping exigensis ya kita sadar kita tidak akan sempurna karena kalau mungkin kesempurnaan ya akan selesai dan sama juga Bung Karno mengatakan kalau Indonesia mempertika tersedia dulu SDM yang mumpuni tersedia dulu sekalaman infrastruktur negara tidak akan bertika Indonesia sama juga karena memang kita tidak akan pernah sempurna namun tentu masukan dari akademik sangat luar biasa baik untuk menggunakan pemberantahan peraturan kemudian Bapak Ibu dalam sisi penafsiran berkenan kita menggunakan golden rule walaupun teori penafsiran tentu banyak saya gunakan saja yang dari yang bagi golden rule membaca undang-undang yang satu pasal bacalah pasal-pasal yang lain semoga banyak terjawab sebelum melakukan hal-hal yang berdampak tidak baik pada posisi tidak setuju di satu pasal padahal baca dulu pasal yang lain supaya terjawab dengan sendirinya harmonisasi Bapak Ibu saya mengambarkan saja yang paling sulit adalah harmonisasi kebijakan sosial kalau ekonomi sudah kita kerja kita kalau politik sudah ada juga di pemilu ekonomi kebijakan sosial memang tidak mudah dan itu pasti akan selalu menjadi ruang-ruang yang akan selalu diisi baik oleh akademisi praktisi maupun dari pengamat ataupun dari para rakyat biasa alhamdulillah masih ada tiga menit Bapak Ibu satu materi yang dirubah menjadi materi muatan adalah baru soal bagaimana nanti pembentukan peraturan pengunangan menggunakan kemajuan teknologi informasi selamanya kita mengatakan sudah IT sudah tapi saya katakan baru sisi kiri itu bau itu Bapak Ibu bisnis as usual kita menerima WA menerima kiriman tulisan itu pada sisi store, transmit, capture itu bau yang belum kita lakukan adalah kemajuan teknologi pada sisi proses atau generik yang kita kenal dengan artificial intelligence jadi membuat sebuah norma saat Bapak Ibu mengetik Google kan satu kata diketik muncul banyak reminder banyak data dan bahan dan kalau harapan saya pada fisi ini muncul juga kecanggihan teknologi untuk saat membuat norma oh ini sudah ada di undang-undang tidak perlu lagi dibuat oh ini sudah ada jangan ini bertang-tangan nanti nah itu dimudahkan nah itu yang belum juga dan di dalam revisi dua ini ada materi memasakan untuk memanfaatkan IT demikian Bapak Ibu semoga tidak terlebih wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Dokter Loperia untuk selanjutnya tiba saatnya kita mengadakan tanya-jawab kami harap Bapak Ibu ini tadi bukan hanya dari PTN-PTS mungkin yang di luar lembaga kami terima kasih sekali kami persilahkan untuk angkat tangan dulu atau yang langsung silakan bisa menanggapi bisa bertanya yang chatting nanti juga sudah cukup banyak monggo siapa yang bertanya nanti disebutkan nama asal dari mana dan ditujukan kepada siapa narasumbernya yang di yang di Ini ada yang dari chatting. Saudara Yulfikar, ingin bertanya bagaimana para narasumber terkait letak kedudukan dan hirarki peraturan OJK Bank Indonesia dan dirjen seperti peraturan dirjen pajak yang sifatnya juga mengikat secara umum dalam oktip Undang-Undang 12.2011 untuk Undang-Undang 15.2019 tidak disebutkan dan diakomodir secara tegas bagaimana, baik di dalam pasal dan penjelasannya. Kalau peraturan Menteri walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal 7, tapi berdasarkan teori hukum bisa dijelaskan bahwa letak permen itu berada di bawah perpres karena Menteri merupakan bawahan dari Presiden. Kecuali mungkin jika Undang-Undang memerintahkan atau mendelegasikan langsung pengaturannya dengan baju hukum permen. Mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk memasukkan peraturan OJK, BI, dan Dirjen, kerancangan pembentukan peraturan perundangan. Monggo, mungkin dari para narasumber yang terkait ini, tadi jenis dan hirarki, ini mungkin tadi kayaknya untuk jenis dan hirarki ini lebih banyak Pak Bayu tadi, karena pengen menata dulu. Monggo, Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Inderja. Ini terima kasih Saudara Julfikar ya. Kalau kita lihat, bicara soal mana yang merupakan jenis peraturan perundangan-undangan, mana yang bukan, harus dibedakan antara kerangka teoritis dengan hukum positifnya. Jadi, kalau saya misalkan menyatakan beberapa jenis peraturan, itu bukan peraturan perundangan-undangan, di dalam pasal 8 ayat 1, itu adalah sebatas pandangan saya, yang tidak bisa disebut sebagai hukum positif, karena itu bagian dari analisis saya, kritik saya terhadap materi yang ada di dalam pasal 8 ayat 1, dari Undang-Undang 12-2011. Maka, kalau peraturan UJK, peraturan BI jelas, dia disebut sebagai jenis peraturan perundangan-undangan. Itu yang pertama, sehingga hirarki itu kan bicara hirarki peraturan perundangan-undangan. Maka kita untuk bisa mengetahuinya, kita lihat dulu, apakah peraturan itu termasuk peraturan perundangan-undangan atau bukan. Nah, peraturan UJK dan BI jelas adalah masuk dalam peraturan perundangan-undangan yang mendapat alas hukum di pasal 8 ayat 1. Sementara kalau peraturan dirjen, jelas, baik di dalam pasal 8 ayat 1 maupun di dalam teknik penyusunan di lampiran 2, dia tidak masuk dalam kategori sebagai peraturan perundangan-undangan. Makanya, tidak pernah kita jumpai peraturan dirjen diundangkan. Karena kan sifat dari peraturan perundangan-undangan itu untuk dapat diperlakukan, dia diundangkan. Baik dalam lembaran negara maupun berita negara maupun berita daerah. Dalam konteks ini, pertanyaan berikutnya, di mana letak hirarki peraturan UJK dan peraturan BI? Undang-Undang 12 2011 tidak bisa jawab itu. Kalau kita baca secara gramatikal, secara leksikal, tidak kita bisa temukan. Karena di dalam pasal 7 ayat 1 mengenai hirarki, tidak ada kan di situ letak hirarki peraturan UJK atau peraturan BI yang kita sebut sebagai peraturan komisi negara independen, misalkan, atau state of scholarly organ. Letaknya di mana? Yang ada adalah selama ini menafsirkan. Padahal tidak bisa. Ya, harusnya Undang-Undang 12 itu kan untuk kepastian hukum. Harusnya jelas letak peraturan semacam ini di mana. Itu yang saya katakan ini sangat urgent. Tapi selalu luput dari perhatian para pembentuk Undang-Undang 12 2011. Revisinya tidak pernah menyasar ke sana. Padahal ini dasar-dasarnya tidak pernah selesai. Nah, jadi kalau ditanya di mana letak hirarkinya? Ya, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena nggak ada di Undang-Undang 12. Tapi kalau ditafsirkan, dalam konteks menggunakan pandangan-pandangan teoritis, kita bisa berpandangan. UJK dan BI itu mendapat langsung, dia sebagai lembaga, bahkan kalau BI, dia sebagai konstitional organ, yang keberadaannya itu sangat penting menjalankan perintah konstitusi, UJK, dia kedudukannya diatur dengan Undang-Undang, begitu sebagai sebuah komisi negara independen, maka ada dua pandangan. Peraturan UJK dan BI, karena mendapat langsung, mendapat langsung atribusi dari Undang-Undang, peraturan UJK itu atribusi dari Undang-Undang UJK, peraturan BI dari Undang-Undang BI, maka letaknya dia bisa sama dengan peraturan pemerintah, letak hierarkinya harusnya di bawah Undang-Undang, untuk UJK dan BI. Beda dengan peraturan lembaga lainnya yang ada di ranah eksekutif, dia letaknya tentu di bawah peraturan presiden. Pertanyaannya kenapa, kalau tidak sejajar dengan peraturan presiden? Ya ada juga yang berpandangan, PP itu nggak terbagi dengan siapapun, sehingga peraturan UJK, peraturan BI, karena PP itu presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, konsepnya tunggal, PP itu adalah produk presiden, maka tidak ada selain PP dalam hirarki PP, maka letakannya ada di sejajar dengan peraturan presiden. Nah, itu yang harus diselesaikan, makanya revisi itu harusnya, ini mau letakkan di mana nih, peraturan UJK, peraturan BI, apakah sejajar dengan PP, ataukah dia sejajar dengan peraturan presiden? Nah, ini jawabannya atas pertanyaan dari saudara Julfikar. Kalau peraturan menteri, jelas, mudah di dalam, tapi peraturan menteri nggak bisa juga kita lihat di dalam pasal 7, dia adanya, membacanya dari penafsiran kan, pasal 8, peraturan menteri itu ya dibawa peraturan presiden, karena menteri adalah para pembantu presiden. Ada pertanyaan, kalau gitu antara peraturan UJK, dengan peraturan BI, dengan peraturan menteri, hirarkinya tinggi mana? Kan begitu masih bisa diperdebatkan, karena nggak jelas kan di dalam hirarki, meskipun jelas letakannya di bawah perpres, tapi orang akan bertanya, UJK dan peraturan BI seperti apa? Ini seringkali contoh peraturan BPJS. Peraturan menteri kesehatan, dengan peraturan BPJS kesehatan, itu hirarkinya seperti apa? Peraturan BPJS tenaga kerjaan, dengan peraturan menteri tenaga kerja, itu hirarkinya seperti apa? Itu kan nggak pernah selesai kita. Kita kayaknya seneng aja nih, nimbun masalah begini, padahal harusnya bisa kita selesaikan begitu. Itu terkait pertanyaan saudara Julfikar, tadi baru Pak Julfikar ya, Pak Indarja pertanyaan dari Julfikar ya? Ya, baru Julfikar, Pak, sementara. Siap-siap, itu jawaban saya, Pak Indarja. Mungkin Bu Viviana dan Pak Roberia, monggo kalau mau menambahkan. Saya menambahkan aja, menguatkan dari Pak Dr. Bayu. Untuk peraturan dirjen, Bapak-Ibu kita pahami juga yang namanya ketatanegaraan pada sisi struktur perembagaan. Dirjen itu adalah selan satu, dan ini bukan lagi sisi teori, sudah menjadi positif. Keunang mengatur keeselonan satu itu dilarang. Teknik itu ada di Lampil 2, Udang-Udang 12, jadi tidak boleh memandalkan keunang mengatur keeselonan satu. Itu ada di ketentuan 213. Bapak-Ibu kalau yang membaca sekilas akan bingung dengan ketentuan angka 214. Yang boleh keeselonan satu itu adalah perasanaannya, bukan keunang mengatur. Jadi Bapak-Ibu jangan dorong-dorong lagi itu peraturan dirjen, jadi peraturan perundang-undangan. Coba lah kita nanti bernegara nanti. Nanti yang mana menteri, mana yang bawahan, nanti bawahan malah lebih wow daripada menterinya. Rusak kita bernegara. Jadi sudah banyak ditetipkan oleh Prof. Widodo, Dijen PP, juga Prof. Beni, atau Prof. Iasona, Pak Menteri Kuma, banyak menata itu. Jadi semoga di forum ini para dosen, baik dosen tetap, para dosen tetap, atau para mahasiswa, atau para paktisi, jangan ditorong-dorong lagi peraturan dirjen itu jadi peraturan perundang-undangan. Nanti rusak kita bernegara, nanti selesai masalah. Karena disharmonisasi itu lebih banyak pada tingkat peraturan di bawah. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu makin ke bawah itu jumlah itu makin banyak regulasi itu. Jadi kalau untuk peraturan dirjen, saya tegak saja, Pak Moderator, Bapak-Ibu semua, bagi saya, kalau peraturan dirjen mulai dorong menjadi peraturan perundangan terlalu, nanti energi bangsa ini habis hanya untuk mendamaikan konflik-konflik kewenangan, konflik-konflik kepentingan, bawahan mengalahkan atasan dari bahasa parah lagi. Yang lalu sudah berlalu. Jadi dulu peraturan dirjen pajak wow banget. Nah sekarang kemengkut itu sudah taat, sudah tertip. Masyari muatan di peraturan dirjen pajak diangkat ke peraturan menteri keuangan. Mereka sudah taat. Jangan didorong lagi, jangan dibukai ruang-ruang diskusi ilmiah, S1 bisa membuat peraturan perundangan. Kalau membuat peraturan, silakan peraturan kebijakan, tapi bukan peraturan perundangan. Demikian dari saya ketegasan, mohon maaf kalau tegas di forum ini, Pak Moderator, Bapak-Ibu semua. Terima kasih Bapak Robiria. Bu Viviana mungkin ada tambah. Terima kasih Pak Inderjo atas kesempatannya. Jadi sebenarnya saya hanya menegaskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bayu tadi, bahwa peraturan BI itu kalau kita mengacu pada pasal 8 S1 memang merupakan salah satu jenis peraturan. Tetapi memang kalau kita mau melihat heratinya, karena pasal 7 S1 ini tidak sama sekali tidak menghubungkan peraturan BI sebagai salah satu jenis dan hirarki, memang tidak bisa dimasukkan di situ. Justru tadi Dr. Bayu menyampaikan salah satu yang harus dirubah, atau salah satu kelemahan dari Undang-Undang 12 tahun politik. Berarti karena hirarkinya tidak jelas tadi. kemudian tadi juga terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rubberia, saya juga sepakat bahwa peraturan di jenis itu memang semua lingkungan jabatan itu punya kemenangan untuk peraturan. Tetapi tidak semua harus menjadi peraturan perundang-undangan. Mungkin itu bisa hanya bersifat intern. Itu saja. Itu Pak In yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Viviana. Untuk selanjutnya ini ada Saudari Amelia izin bertanya bagaimana kiranya ketutup ini ketutup izin bertanya bagaimana kiranya perubahan Undang-Undang 12 2011 dilakukan agar tidak sekedar merupakan justifikasi dari Omnibus Law bagaimana posisi Omnibus Law pada tata urutan peraturan perundangan? Monggo dari video bertiga. Baik Pak Inderjah ini biar ikan cepat ikan gabus makin cepat makin bagus jadi saya langsung jawab saja. Itu yang tadi saya bahas ya kita semua bahas jadi mengubah Undang-Undang itu kan pasti ada justifikasinya justifikasi urgensi dan justifikasi kontribusi maka saya katakan kalau kita hanya mau ngasih alas hukum landasan hukum teknik penyusunan saya bilang Omnibus hanya teknik penyusunan melalui satu rancangan Undang-Undang bisa mengubah banyak hal tanpa materinya harus terkait seperti Undang-Undang kita kerja maka saya katakan kalau hanya nindak lanjuti putusan MK91 2020 yang dibacakan November 2021 sayang kenapa kalau hanya sekedar itu gunakan saja pasal 64 Undang-Undang 12 ubah lampirannya lampiran 2 dengan peraturan presiden itu saya pikir sangat cepat sekali tidak perlu harus dibahas di DPR kalau hanya terkait alas hukum hanya soal teknik penyusunan teknik ada di lampiran 2 kan problematikanya kan sebenarnya ketika di sidang MK itu enggak ada di dalam teknik penyusunan di lampiran 2 itu teknik omnibus nah maka saya katakan kalau hanya bicara sekedar justifikasi omnibus sayang sayang pemerintah antar kementerian rapat sudah otot-ototan kira-kira begitu ya saya kan bebas saja karena satu sama lain tadi saling kewenangan misalkan sayang maka saya katakan harusnya sama-sama proses legislasi dilakukan beri waktu yang cukup bahas secara ini banyak isu-isu krusial yang enggak selesai tadi yang sampaikan juga Bu Viana Bu Viana soal hirarki aja kita enggak tuntas masa sudah puluhan tahun gini kita enggak segera nuntaskan pertanyaan sederhana ayo peraturan BI dan UJK hirarkinya di mana enggak bisa jawab kita sampai sekarang di mana tinggi mana yuk peraturan menteri sama peraturan UJK ya memang kalau hirarki kan perlu memang kenapa sih hirarki perlu bukan buat gagah-gagahan kalau nanti ada materi yang satu sama lain itu saling kemudian bertentangan kalau ada konflik biar hakim itu enak nyelesaikan tugas hakim itu kan tinggal oke hirarkinya mana ini ya sudah berarti materi ini enggak boleh bertentangan kalau sekarang enggak bisa hakim kita hakim kita karena enggak boleh menolak perkara dia harus mengadili dia menafsirkan akhirnya tidak ada kepastian nah jadi tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan di slide terakhir saya sebenarnya ada kurang lebih enam materi yang itu materi pokok yang perlu harusnya dijabarkan dalam revisi ini nah tinggal kembali kepada semangat pembentuk peraturan undang-undangan DPR bersama pemerintah seperti apa saya yakin Pak Roberia punya batasan bicara di sini kita harus hormati karena bagian dari pemerintah yang tidak boleh juga bercerita apa yang terjadi di dalam tapi kalau saya katakan ini sebenarnya enam hal ini sangat urgent dan harusnya pemerintah dan DPR bisa untuk segera menyelesaikan itu ketimbang hanya justifikasi omnibus begitu Pak Indarja soal posisi omnibus dia tidak ada masuk dalam tata urutan yang namanya omnibus itu kan bisa digunakan untuk undang-undang bisa digunakan untuk peraturan di bawah undang-undang kalau undang-undang omnibus atau undang-undang cipta kerja yang disesuaikan teknik omnibus hirarkinya dimana sama saja dia undang-undang nggak ada karena dia undang-undang dengan teknik omnibus hirarkinya lebih tinggi dibandingkan undang-undang dengan teknik biasa tanda jadi karena hanya teknik penyusunan tetap bajunya undang-undang maka letak hirarkinya sama dengan letak hirarki undang-undang kalau itu omnibus dibuat omnibus PP omnibus perpres hirarkinya sama PP dan perpres begitu Pak Indarja dari saya terima kasih Atununun terima kasih Bapak Bayu ya ya Pak Robirial ya Pak moderator izin Bu Dr. Vivi ya duluan sebenarnya saya iri sama Dr. Bayu sama Dr. Vivi kalau dosen enak aja ngomong kalau saya betul apa yang sampai Dr. Bayu ada hal yang bisa saya sampaikan di forum tapi secara akademik tentu saya terimuan saya juga bisa menuangkan pemikiran saya akademik pada sisi omnibus law Bapak Ibu tidaklah pada posisi menunjukkan akan merusak katanan hirarki dan jenis peraturan penuh undangan sesatu tidak ada diskusi kesana baik secara praktik di pemerintahan bon DPR tidak ada diskusi kesatu jadi jangan dipahami penjelasan atau pertanyaan bagaimana posisi omnibus law pada tata urutan yang jelas adalah apa yang sampai Pak Dr. Bayu sudah benar dengan omnibus law itu bukan untuk merusak tatanan jenis dan hirarki kalau saya simpulkan saya menimpulkan apa yang saya Pak Dr. Bayu berhubungan diskusi soal metode di pasal 64 menjadi materi yang diubah juga untuk menegaskan agar tidak hanya lampiran yang diubah itu faktanya Bapak itu kemudian soal bagaimana justifikasi tentu saya tidak berposisi juga lebih rinci menjawab semoga Dr. Viti bisa merisi lebih lanjut kemenguatan Pak Dr. Bayu dari saya itu Pak para soal metode emus blow ketekasan saya metode emus blow tidak untuk merusak tatanan jenis dan hirarki peraturan itu nanti begitu jadi yang bisa saya berikan satu garansi adalah kecantukan pun di dalam revisi non-roblas tidak untuk merusak tatanan jenis dan hirarki peraturan itu yang bisa saya berikan satu garansi terima kasih Pak Dr. Rubiria dari Ibu Viviana mungkin juga ada tambahan mungkin terima kasih Pak Enderja yang salah moderator jadi sebenarnya kita perlu memahami dulu Omnibus Law itu apa itu kan sebetulnya Omnibus Law itu lebih berupa peraturan yang menyatukan hal-hal yang mengatur hal yang sama tetapi tersebar di beberapa undang-undang jadi seperti undang-undang cipta kerja itu tadinya tersebar di banyak sekali undang-undang kalau tidak salah lebih dari 80 kemudian dijadikan satu menjadi satu undang-undang jadi tadi disampaikan baik Pak Dr. Bayu maupun Pak Dr. Rupiria bahwa tentu saja ini nanti juga kedudukannya sama atau kalau dilihat dari hirarkinya sama dengan undang-undang karena ini merupakan undang-undang saja undang-undang juga kemudian teknik tadi juga perlunya perubahan ini di bidang teknik tadi bagaimana teknik yang harus dilakukan dalam membentuk Omnibus Law ini karena memang selama ini belum ada teknik untuk membentuk itu tapi juga disampaikan oleh Dr. Bayu yang perlu dirubah yang terkait dengan ini hanya pada tekniknya saja jadi bagaimana teknik membentuk Omnibus Law itu Pak terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Wifi dan Bapak Ibu semua mungkin masih ada ini bisa ditayang lagi masih ada satu dari Ibu Sekar Anggun izin bertanya kepada para narasumber berkaitan dengan metode Omnibus Law bagaimana kiranya peluang dan tantangan jika metode Omnibus Law diakomodir dalam sistem perundang-undangan di Indonesia mengingat selama ini Omnibus Law rasimnya digunakan oleh negara-negara common law Monggo Bapak Bayu jadi terima kasih Ibu Sekar Anggun saya pikir soal common law civil law sekarang kita sudah sudah sangat cair sekali ya dalam berbagai diskusi dalam berbagai seminar pun sudah dalam berbagai jurnal juga dikatakan keberadaan peraturan perundang-undangan itu memang sangat penting bagi negara-negara dalam konteks mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah digariskan utamanya juga mencapai akselerasi ekonomi dan lain sebagainya jadi memang Omnibus Law begitu ya banyak memang digunakan oleh negara-negara yang common law tapi karena dia hanya teknik menyusunan maka penggunaannya juga tidak ada kaitannya langsung dengan common law atau civil law karena teknik menyusunan itu hanya bicara apakah dalam satu rancangan undang-undang begitu dalam satu undang-undang kita hanya membatasi satu materi tertentu misalkan undang-undang sumber daya air kalau teknik biasa maka yang tidak ada sangkut pautnya sama sumber daya air kan tidak mungkin masuk begitu tapi kalau Omnibus kita boleh saja satu sisi di bagian ini mengatur sumber daya air di bagian lain itu bicara soal administrasi pemerintahan bicara soal kemudian pelayaran bicara soal penerbangan undang-undangnya ada yang kita ubah ada yang dicabut jadi ibaratnya satu proses legislasi di dalamnya ada paket-paket undang-undang yang kita perbaiki yang dalam rangka mencapai satu agenda pemerintah tertentu misalkan investasi peningkatan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya jadi sebenarnya hanya sebatas soal teknik penyusunan kalau soal kemudian common law civil law saya pikir tidak menjadi satu patokan bahwa Omnibus itu hanya untuk common law civil law tidak mengenal Omnibus begitu saya pikir itu dan peluang tantangannya saya pikir sangat terkait begini saya tidak pernah mengatakan teknik Omnibus tidak bisa kita gunakan itu saya pikir kita akan jadi sangat sempit sekali kalau kemudian teknik kok tidak boleh begitu ya tapi yang paling penting harus ketahui kelemahan dari penggunaan teknik itu yang harus kita teknik Omnibus itu yang harus kita antisipasi kan begini kalau kita menyusun undang-undang dengan teknik biasa itu kan ada satu landasan filosofis yang kita lihat kalau sumber daya air bagaimana kita terkait dengan kelestarian sumber daya air satu sisi nilai ekonominya juga bisa kita optimalkan tanpa mengurangi soal tadi soal kelestarian air kalau kita bicara undang-undang penerbangan pasti bicara bagaimana pengolahan wilayah udara dan lain sebagainya industri penerbangan kita punya landasan filosofis ini sendiri masalahnya kalau Omnibus dengan teknik Omnibus bagaimana seluruh landasan tadi satu sisi undang-undang pelindungan pengolahan lingkungan hidup itu kan punya filosofisnya sendiri itu harus bertemu dengan misalkan terkait undang-undang yang sifatnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang sedemikian banyak untuk digunakan hal-hal kayak gitu kan tidak mudah menyatukan landasan filosofis tadi itu butuh waktu butuh pembahasan yang benar-benar melibatkan partisipasi yang bermakna tadi maksud saya hal-hal yang menjadi saya di dalam tulisan jurnal saya saya kelompokkan keuntungan dan kelemahan teknik Omnibus tantangannya selama kita bisa antisipasi tantangannya tidak ada masalah tapi jadi masalah kalau teknik ini kita gunakan secara terburu-buru partisipasinya terbatas terburu-buru landasan filosofisnya kita hanya gunakan satu pendekatan ya kita akan lihat akhirnya banyak kepentingan yang merasa tidak terakomodir sehingga akhirnya uji materi KMK sedemikian deras mengalir uji formilnya mungkin hanya beberapa tapi materialnya lihat di MK masih numpuk sebanyak itu pengujian material terhadap undang-undang kita kerja karena tadi landasan filosofisnya tujuannya tidak ketemu karena pendekatannya hanya menggunakan pendekatan tujuan tertentu nah itu yang harus kita antisipasi ke depan jadi tidak ada persoalan yang kita gunakan tapi tantangannya kelemahan-kelemahannya harus kita antisipasi sebagai sebuah teknik saya pikir dimungkinkan digunakan begitu Pak moderator saya kembalikan Pak terima kasih Pak Bayu cukup ya mungkin untuk yang pertanyaan ini cukup ini sudah menunggu yang raise hand cukup 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 aja ya yang raise hand ini ya sudah mau bertanya ada Pak 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 langsung 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 Pak ya silahkan mas ya oke terima kasih Pak atas waktu yang Pak Pak berikan Assalamualaikum Warahmat Selamat sore para pemateri moderator dan semua yang hadir pada sore hari ini Saya Adit izin bertanya kepada para pemateri mengenai peraturan penerangan ini yaitu kenapa ketika dalam penyusunan undang-undang itu terkadang tidak disampingkan bab atau pasal yang mengatur mengenai sanksi. Nah, terkadang yang saya tahu ini Pak hanya tentang hak wajiban dan larangan. Padahal sebuah peraturan penerangan tanpa dijelaskan tentang sanksi terhadap tanggaran undang-undang tersebut kan terlalu absurd, Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap padamu peraturan yang tidak memuat tentang sanksi di pelanggaran, baik sebuah administrasi, perdata, maupun pidana. Dan juga bagaimana pandangan Bapak atau Ibu terhadap pergeseran tujuan pembentukan peraturan penerangan dari yang bentunya awal sebagai kodifikasi menuju ke modifikasi. Karena kita ketahui rata-rata banyak sekali pembentuk undang-undang ini kalau mereka tidak mau repot, mereka terkadang ngopi-pasti yang dari yang dulu ke yang sekarang. Jadi tinggal di-edit saja tanpa membuat rancangan dulu seperti buat BIM, dengan menunjukkan beberapa orang untuk survei ke lapangan, apakah yang cocok diterapkan di lapangan atau tidak, dengan juga mengundang beberapa ahli tanpa harus mencomot-comot aturan sebelumnya. Yang terkadang itu sangat fatal jika ketahuan oleh para pimpinannya. Terima kasih, Bapak-Ibu. Untuk pertanyaan ini mohon Pak Dr. Robiria untuk memberikan penjelasan. Soal sanksi, di teknik pelampiran 2 Undang-Undang 12, sanksi itu dalam kurung jika diperlukan. Bapak-Ibu, memahami peraturan penerangan tidak berhenti di satu peraturan penerangan. Contoh, ada Undang-Undang mengatur mengenai satu perbuatan yang dilarang. Apa kemudian pada posisi saat dibuat, harus dengan tegas juga diatur sanksinya, kalau pembentuk Undang-Undang mengatakan itu sudah ada sanksinya di Undang-Undang Kepidana, ya maka pembentuk Undang-Undang yang baru ini, yang membuat larangan tadi, tentu tidak perlu mencantumkan lagi, karena sudah ada sanksi di sitab Undang-Undang Kepidana pada sanksi pidana. Nah, pada sanksi perdata dan administrasi, tentu kan menjadi pilihan politik hukumnya, apakah itu akan dikenakan sanksi perdata dan sanksi administrasi. Jadi, perihal pertanyaan soal teknik penyusunan, kenapa tidak selalu di setiap peraturan penerangan, baik Undang-Undang, PP, Propres, Termen, Perda, itu tidak selalu ada sanksi, atau apakah harus selalu ada sanksi? Nah, ini kembali Pak Hadi membaca lagi lampiran dua Undang-Undang dengan baik dan cermat, sehingga bisa menjawab itu. Dan juga berarti tidak ada di dalam regulasi itu, tidak bisa dikenakan sanksi atas rakyat yang melanggar peraturan penerangan di satu peraturan penerangan. Misalkan melanggar peraturan presiden, misalkan. Oh, tidak bisa dikenakan sanksi. Hati-hati, Bapak-Ibu. Memahami peraturan penerangan tidak berhenti di satu peraturan penerangan. Jadi, jika di peraturan penerangan lain sudah mengatur sanksi, dan peraturan yang lain kemudian mengatur perbuatan hukum materialnya yang di... Maka bisa saja penerangan hukum mengatakan, oh, karena melanggar perusahaan pintu masuk melanggar Undang-Undang. Itu bisa saja dalam penerangan hukum dan sebagainya banyak kejadian seperti itu. Nah, apalagi sanksi perdata, sanksi administrasi, tentu bisa pada tingkat yang di bawah Undang-Undang. Nah, di satu peraturan presiden atau satu peraturan menteri ada sanksi administrasi. Tapi di peraturan menteri lain tidak ada sanksi administrasi. Apakah dia bisa dikatakan tidak akan terkenal sanksi melanggar peraturan menteri yang tidak ada di dalam peraturan menteri terumusan tentang sanksi? Ya, dibacalah peraturan menteri yang lain. Karena sanksi administrasi bisa saja dituntukkan kepada peraturan menteri yang sudah keluar duluan. Jadi, persoalan teknik penerangan sanksi dengan cermat, Pak Hadi Hira dibaca lagi. Kemudian pada posisi hal yang lain, kodifikasi ke modifikasi. Ini mungkin Pak Dr. Bayu lah. Ini secara keilmuan Pak Dr. Bayu, Pak Kanta, Mampu, Roto TV. Saya bisa itu, Pak Moderator. Dan dengan salam hormat, saya minta izin. Karena ini rapat berikutnya sudah menunggu lagi. Saya tadi sudah buka dulu rapat. Terus ada rapat lagi. Ya, mohon dimaklumi. Tinggal sangat. Karena sekali lagi, saya bisa hadir, berbagi. Tapi buka berarti tugas utama saya, sampingnya nanti kena semprit. Saya nanti izin Pak Muda, Bapak Ibu semua yang salah hormat, saya harus Pak Dr. Bayu, Bu Roto TV. Ya, makasih Pak Dr. Beria. Izin saya, Lip. Terima kasih sekali, Bapak Dr. Beria, yang telah meluangkan waktu untuk meramekan, untuk mengisi, memberi ilmu di dalam webinar siang hari ini. Sekali lagi, Mata Ruhun. Ya, izin Lip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Viviana, monggo. Kalau ada tambahan. Ya, terima kasih, Pak Moderator. Jadi, terkait dengan, apa namanya, tadi mengenai sanksi, tadi juga dijawab dengan gamblang oleh Pak Dr. Beria, bahwa sanksi itu ada di lampiran. Bahwa memang tidak semua peraturan perundangan-undangan itu memuat sanksi. Nah, kalaupun harus memuat sanksi, itu tetap bisa. Tadi juga disampaikan bahwa yang kalau kita melihat pada undang-undang 2011 itu yang bisa memuat sanksi, pidana kan hanya undang-undang dan perda. Tetapi, ini tidak berarti bahwa PP itu, apa namanya, melanggar PP, tadi gue sampaikan, tidak bisa kena sanksi. Kalau undang-undang yang mengatur sanksi, tentu saja juga bisa kena sanksi. Kemudian, yang terkait dengan, apa namanya, dari kodifikasi ke modifikasi. Nah, ini memang, apa namanya, fenomena ini memang terjadi dalam bentukan undang-undang. Bahwa banyak sekali rancangan undang-undang yang sudah masuk prolegnas itu kemudian tidak bisa dibentuk, tidak selesaikan oleh bentuk undang-undang. Hanya undang-undang yang kopas-kopas saja. Misalnya, itu yang seringkali, apa namanya, terjadi. Nah, semoga saja dalam perkembangan yang sekarang semoga itu tidak terjadi lagi. Jadi, memang, tetapi kan ini sebenarnya dua hal yang berbeda antara kodifikasi ke modifikasi. Kodifikasi itu kan penyatuan undang-undang, sedangkan modifikasi ini tadi, apa namanya, membentuk suatu undang-undang dengan tadi hanya menambahkan bagian-bagian penting berdasarkan kopi pasir dan undang-undang yang lain. Ya, ini memang yang harus, apa namanya, ini tuh menjadi keprihatinan kita bersama ya. Semoga saja ini nanti mungkin Pak Dr. Bayu yang memang banyak hubungan dengan DPR, MPR, ini yang nanti bisa memberikan jawaban yang baik. Begitu, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bu Viviana. Yang terakhir, Pak Bayu. Masih menambahkan, Pak Bayu. Cukup, Pak. Ini tadi sudah jelas dari Pak Dr. Averia dan Bu Viviana. Satu pertanyaan lagi. Silakan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang masih belum puas. Satu lagi penanya. Ya, ini terakhir ini. Saudara Ahmad. Merujuk pada putusan MK nomor 91 2020, salah satu pertimbangan hukumnya ialah mengenai partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, di mana partisipasi tersebut harus dilakukan dalam tahapan pengajuan RUU, pembahasan, persetujuan bersama. Kemudian pertanyaannya ialah, menurut para pemateri, bagaimana grand design partisipasi masyarakat dapat diimplementasikan dalam tiap tahapan tersebut. Yang kedua, tolong dinaikkan, ketutup. Melihat fenomena saat ini, waktu pembentukan undang-undang seringkali tergesa-gesa dan kilat. Pertanyaannya, apakah kemungkinan dalam proses pembentukan undang-undang nantinya dapat mengadopsi konsepsi first track legislation? Jika iya, bagaimana konsekuensi terhadap pembentukan perpu? Terima kasih. Mohon nggak Pak Bayu. Ya, baik. Terima kasih Pak Inderja. Terima kasih secara Ahmad. Pertama, soal apa yang dimaksud meaningful participation. Itu kan ada tiga ya. Right to be heard. Untuk didengar pendapatnya. Artinya, harus dipastikan di dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan itu diberikan kesempatan melalui berbagai kanal, melalui berbagai spektrum, berbagai sarana, itu pihak yang terkait langsung maupun pihak yang berkepentingan, yang berkepentingan sangat luas begitu ya, itu punya kesempatan, hak untuk didengar pendapatnya. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Jadi tidak hanya sekedar didengar, tapi dari apa yang disampaikan, itu harus ada mekanisme untuk kemudian bisa menjadi pertimbangan di dalam memutuskan apakah suatu peraturan ini perlu atau tidak, termasuk di dalamnya apakah norma-norma yang di dalamnya ini perlu atau tidak, dan harusnya seperti apa. Nah, yang ketiga, hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Artinya begini, kan enggak mungkin semua, pasti yang namanya peraturan perundang-undangan itu kan kontestasi kepentingan, tidak hanya pembentuknya, tapi juga dari pihak yang terkait langsung maupun pihak yang berkepentingan. Pasti enggak semuanya bisa satu suara. Ada yang kemudian saling berkontestasi, kalau undang-undang kekerjaan misalkan tentu antara pengusaha dengan pekerjaan pasti selalu ada kepentingan yang bisa jadi tidak sama. Dalam konteks itu, ketika ada pandangan yang telah didengar, dipertimbangkan, ternyata tidak menjadi pengaturan, menjadi kewajiban dari pembentuk untuk menjelaskan kenapa pandangan-pandangan tadi tidak diakomodir. Nah, ini yang disebut hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, right to be explained. Gimana cara mengaturnya? Maka di dalam Undang-Undang 12 2011 harus dipastikan pada tahap pengajuan rancangan peraturan perundang-undangan harus sudah dibuka ruang itu. Jadi, publik harus tahu bahwa ini apa yang akan dipersiapkan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan. Maka perencanaan itu menjadi penting sejak awal untuk publik dilibatkan saat perencanaan. Begitu juga saat penyusunan, saat pembahasan. Jadi, tiap tahapan itu harusnya diatur bagaimana bentuk partisipasi yang bermakna tadi. Bukan hanya satu pasal partisipasi itu disebut seperti itu. Tidak, tapi dia melekat pada setiap tahapan. Mulai dari pengajuan rancangan peraturan perundang-undangan, kemudian penyusunan pembahasannya seperti apa, sampai tahapan persetujuan. Jadi, mulai pengajuan, mulai penyusunan pembahasan, sampai persetujuan. Ruang itu yang harusnya di setiap tahapan. Ini yang saya katakan harusnya diimplementasikan dalam Undang-Undang 2012-2011 melalui revisinya. Mengenai wacana Fast Track Legislation, saya pikir ini sebagai sebuah wacana dimungkinkan saja tapi kita kan memang harus melihat kita punya Undang-Undang, kita punya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang meskipun Perpu tidak sama dengan Fast Track Legislation karena kalau Perpu kan itu keputusan sepihak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar bagi Presiden yang bisa hasilnya kemudian Perpu itu ditolak atau diterima. Kalau Fast Track Legislation tetap melibatkan BPR bersama Presiden sama-sama membahas cuma tahapannya yang kemudian tahapan ini ya kalau bahasa anak sekarang Satset lah masih kan istilah sekarang Satset masih kira-kira Satset inilah Satset yang lebih cepat lebih tahapannya lebih kilat begitu ya tinggal diatur saja kriteria legislasi yang bisa menempuh jalur Fast Track Legislation ini saya pikir dimungkinkan tapi perlu untuk dilakukan satu telah kalau pengaruhnya ke Perpu enggak ada karena Perpu kan dia tidak melibatkan DPR sebagai satu produktif Presiden yang nanti DPR bisa menolak atau menerima tapi kalau Fast Track tetap melibatkan lembaga pembentuk cuma mekanismenya yang dia dipangkas saya pikir begitu Pak Indarjah terima kasih Terima kasih Pak Bayu Bu Vivi masih menambahkan Tidak Pak Indarjah saya kira cukup ya tadi sudah sangat jelas dan rinci apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bayu Iya Ini sudah terakhir masih ada lagi mungkin Habis ya Satu Ada Satu lagi Iya Saudara Edi Setiadi izin bertanya jika hirarki norma hukum itu harus diperjelas kedudukannya agar mempermudah kerja hakim maka bagaimana jika suatu undang-undang memerintahkan PP berhadapan dengan undang-undang yang terpotong yang memerintahkan perda mana yang dipakai ini bagaimana ini maksudnya ya Pak Indarjah mungkin begini kalau ada PP dia lahir dari perintah undang-undang ada perda juga lahir dari perintah undang-undang kalau PP sama perdanya ini kemudian bertentangan mana yang dipakai ya pasti kita akan mengatakan ya PP nya kan karena kan hirarki PP lebih tinggi dari perda tapi bagaimana kalau undang-undang dengan undang-undang ada dua opsi pengujian bisa dilakukan ke MK bukan menguji undang-undang dengan undang-undang bukan tapi dengan dasar ada tidak pastian hukum kita bisa menguji ini undang-undang ternyata dalam apa dalam kenyataannya dia mengandung pertentangan dengan undang-undang lain sehingga pertentangan dengan 28 di ayat 1 kita katakan ada ketidakpastian hukum tapi tidak menguji undang-undang dengan undang-undang karena MK kan tidak menguji itu tapi fakta itu sebagai dasar menguji undang-undang tadi yang bertentangan tadi dengan undang-undang dasar pasal 28 di ayat 1 atau yang kedua legislative review pembentuk undang-undang secara sadar memperbaikinya itu yang dimungkinkan kalau ada pertentangan undang-undang dengan undang-undang saya pikir itu Pak Indarja dari saya terima kasih Pak Bayu atas pencerahannya mungkin ada Bu Wifi monggo Bu Wifi sudah Pak Indar sudah sudah sekali yang disampaikan Pak masih ada lagi kah masih ada satu lagi masih ada satu ini Bapak Ibu Narasumber Saudara Rengga keberanian lima hakim MA menyatakan undang-undang cipta kerja inkonstitusional patut diapresiasi walaupun ada catatan terhadap kata bersyarat dan kontradiksi antar amar putusan yang satu dan lainnya dalam bahasa Jawa ini bisa disebut sebagai tegolorone uratego matine matenine apa matine tegolorone uratego patine yang betul begitu karena waktu dua tahun tidak rampung maka bias inkonstitusional undang-undang cipta kerja hal ini adalah paling urgent dalam bahasan ini berpacu dengan waktu mohon pencerahan kepada Bapak dan Ibu Viviana ini kuliah TV ini ini ya jadi Mas Rengga ini dulu ketika S2 yang menguji tesisnya saya makanya tanyaannya ke saya ya ya jadi ya itu Mas Rengga yang menguji saya jadi memang apa namanya putusan MK tentang uji materi undang-undang cipta kerja ini kan juga putusan yang pertama terkait dengan apa namanya pengujian secara formil yang selama ini selalu tidak diterima oleh Merkama Konstitusi nah tetapi apa namanya memang dalam uji formil ini juga putusan MK itu adalah konstitusional bersarat artinya bahwa kalau misalnya nanti dalam dua tahun ini pembentuk undang-undang bisa menyelesaikan undang-undang cipta kerja yang harus dirubah itu maka yang berlaku adalah yang baru ini tetapi kalau dalam waktu dua tahun ternyata tidak berubah berarti berlaku undang-undang yang lama yang apa namanya sebelum undang-undang cipta kerja ini ada jadi akhirnya nanti tersebar lagi dalam undang-undang yang terkait dengan undang-undang cipta kerja ini mungkin itu Mas Rengga oke saya kira cukup ini yang terakhir mungkin dari jam 1.20 menit tadi sampai sekarang jadi dua jam Pak Bayu saya kira tadi yang banyak menjadi masalah hierarki Pak hierarki itu dulu sempat saya pas kuliah itu bilang ini hierarki hanya ditayangkan di pasal 7 huruf 1 A sampai G cuma 7 kalau baca pasal 8 tadi ada berpuluh-puluh bahkan mungkin kalau kita lihat jenis ada badan ada lembaga ada dewan bisa ratusan itu lantai 5 sampai 1 saya bilang gitu dulu dulu geian saya seperti itu jenis hierarki kok begitu banyaknya tapi kalau gak salah Pak Pak Bayu mengendaki itu diformalkan tapi untuk itu kami coba beberapa kita simpulkan dari diskusi sesuai dengan tema pada ketiga narasumber bahwa pertama sangat urgent perlu ada perubahan undang-undang 12 2011 yang kedua setelah ada perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2019 karena tadi menurut Bu Yvi ada beberapa materi muatan yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan juga urgent karena ada perintah ya ada putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang mengendaki menugaskan kepada DPR Presiden mestinya ini undang-undang tapi sementara tadi Pak Bayu itu tidak perlu sampai ke situ karena ini hanya teknik kemudian dari Pak Bayu bahwa kontribusinya untuk merubah itu apa dulu bagi pembangunan sistem hukum nasional kita tadi usulan Pak Bayu dasarnya dulu diperbaiki jenis hirarkinya materi muatannya tertib pembentukannya kemudian partisipasi publik dan juga sistem pengujian tadi juga Pak Bayu berpendapat bahwa prolegnas kita itu terlalu gemuk kayaknya benar Pak ya karena biasanya 5 tahun itu berapa ratus atau berapa puluh RUU tapi nanti pada akhir kurang setahun kok masih separuh ya kadang sering begitu kemudian lembaga-lembaga khusus yang ditunjuk oleh diperintahkan oleh undang-undang itu juga belum banyak dibentuk juga tadi dari Pak Bayu seperti itu kemudian tadi kalau pengen merubah ya jangan buru-buru tapi secara komprehensif supaya mengajarkan peraturan perundangan yang baik kemudian dari Pak Roberia tadi menyingkung bahwa banyak sekali regulasi bahwa pemerintah itu punya pengaturan yang banyak dari pusat sampai daerah kemudian tidak mudah juga untuk memahami atau membaca suatu undang-undang atau RUU atau apapun yang baru disusun tadi susah memahami itu kadang tidak secepat yang kita harap maka mungkin perlu juga teknologi informasi itu mau diterapkan mungkin sesuai tadi ada yang bertanya apakah mungkin e-legislation misalkan saya kira itu beberapa hal yang bisa kami simpulkan dari webinar siang hari ini sekali lagi matur nuwon kepada tiga narasumber Bu Viviana Bu Dr. Viviana Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono di tengah-tengah kesibukan beliau juga Pak Dr. Robiria tadi izin karena ada tugas dari kementerian yang segera harus meluncur sehingga meninggalkan terlebih dulu sekali lagi matur nuwon atas kerjasama partisipasinya di dalam ya hurun rembok di dalam rancangan perubahan dari Undang-Undang 12 2011 matur nuwon kami kembalikan kepada MC baik terima kasih rupanya Pak Indaraja SHMH dan seluruh narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada webinar siang hari ini semoga kiranya materi yang telah disampaikan dapat menjadi pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua saya pribadi memohon maklum kepada para peserta yang pertanyaannya belum sempat dijawab dalam kesempatan ini karena mengingat adanya keterbatasan waktu yang ada semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan tak terasa kiranya kita pun telah sampai penghujung acara maka demikian sebelum mengakhiri webinar pada siang hari ini alangkah baiknya momen yang besar ini diabadikan di dalam sebuah foto bersama mungkin bagi para peserta sekalian dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur kameranya dan untuk operator dipersilahkan untuk mengambil alih baik terima kasih dimohon kepada para peserta untuk mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu terima kasih terima kasih Terima kasih. Dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada operator. Diberitahukan pula kepada seluruh peserta webinar, bagi yang belum isi absensi, dipersilahkan untuk mengisinya di kolom chat Zoom ya. Dan juga untuk materi dan elektronik sertifikat, kiranya dapat dikirim melalui chat grup WhatsApp yang telah disediakan pada saat pendapatan. Maka berakhir pula acara webinar nasional Hukum Tata Negara yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tipenogoro yang mengangkat tema besar Menyebab Urgensi dan Polemik Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam arah pembangunan nasional. Saya pribadi selaku moderator of ceremony memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tindak tanduk perbuatan yang kiranya salah dalam melakukan saya sebagai MC. Maka demikian, saya tutup webinar pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak kepada para nasional sumber dan juga moderator atas materinya dan ilmunya pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi.